9 Star Hegemon Body Art Season 160 Bab 1591, Jalur Mata Air Kuning, Gerbang Neraka Kolam berwarna darah membentang sejauh yang dia bisa lihat. Ketika Longchen mendekatinya, dia terkejut menemukan bahwa danau ini tidak diisi dengan air tetapi benar-benar terbentuk dari darah. Selanjutnya, itu adalah darah esensi yang menakutkan. Fluktuasi kuat yang datang dari danau membuat Longchen merinding. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari darah esensi Monster Aldeville. Kabut tebal berputar keluar dari danau sehingga dia tidak bisa melihat jauh, namun, dia melihat batang kayu mengambang di danau yang membentuk jembatan aneh. Jembatan ini tidak kokoh, ada banyak batang kayu acak dalam gerakan konstan, dan sepertinya dia harus melompati mereka untuk mencapai sisi lain. Itu sangat berbahaya. Akhirnya, Ku Jianying melangkah maju untuk mencobanya sendiri. Bahkan setelah sekian lama, dia tidak melihat orang lain datang untuk mencobanya. Ku Jianying melompat ke salah satu batang kayu, dan kayu itu bergoyang di air. Ada bahaya jatuh kapan saja. Longchen menebak bahwa tidak ada cara untuk terbang di wilayah ini, atau Ku Jianying baru saja terbang di sana. Saat dia melihat lebih dalam kekabut, air tiba-tiba melonjak. Sebuah mahluk aneh melompat keluar dari air dan ke Ku Jianying. Itu adalah humanoid dengan ekor ikan dan delapan tanduk di kepalanya. Itu membuka mulut besar penuh dengan gigi seram saat mencoba menggigit Ku Jianying. Ku Jianying menebas dengan pedang. Namun, itu bukan pedang sejati tapi yang terkondensasi dari energi Yuan spiritnya. Dia membunuh mahluk itu dalam satu serangan. Begitu dia membunuhnya, permukaan danau itu meledak. Makhluk berwarna darah lain yang tak terhitung jumlahnya menyerang dia. Ku Jianying dengan cepat mundur ke pantai di mana mahluk itu tidak dapat menyeberang. Setelah beberapa raungan keras, mereka dengan enggan mundur. Sial, apa ini? Bagaimana mereka bisa begitu menakutkan? Lebih jauh lagi, kebencian yang datang dari mereka, mereka tidak tampak seperti spesies nyata. Mereka sangat mirip dengan roh-roh pemarah dalam cerita. Petik 2 Ku Jianying tidak berani menyentuh air danau ini. Itu terlalu aneh. Adapun monster-monster itu, meskipun mereka tidak terlalu kuat, pada akhirnya, mereka mendatanginya dalam jumlah yang begitu menakutkan sehingga sangat mungkin untuk jatuh ke dalam air. Ku Jianying tidak berani mencobanya lagi. Dia menemukan tempat untuk bersembunyi di tepi pantai. Setelah waktu yang tidak diketahui, seseorang akhirnya muncul. Itu adalah humanoid, tapi tubuhnya kecil. Dia seperti kurcaci dan tingginya hanya tiga kaki. Dia melihat ke danau untuk waktu yang lama. Tidak diketahui apakah Ku Jianying telah menggunakan beberapa seni rahasia untuk menyembunyikan dirinya, tapi dia tidak menyadarinya. Setelah memeriksa danau darah dengan hati-hati, dia perlahan menyentuh permukaannya dan segera menjerit nyaring. Jari yang dia gunakan untuk menyentuh danau telah berubah menjadi kabut, dan kabut itu terus membakar sisa tubuhnya. Tangannya langsung menghilang. Kecepatan penyebarannya sangat mengejutkan. Kurcaci itu segera memotong lengannya di pundak. Pada saat itu, lengannya hingga sikunya telah lenyap. Kurang dari setengah waktu nafas setelah lengannya mendarat di tanah, itu lenyap menjadi kabut. Wajah tetua itu pucat. Yang dia lakukan hanyalah menyentuh danau, tetapi jika dia tidak cukup tegas, dia akan mati. Dia berhenti di pantai untuk waktu yang lama. Lengannya perlahan pulih. Baru setelah itu dia perlahan melompat ke salah satu batang kayu yang mengapung dan melanjutkan perjalanan. Awalnya, semuanya berjalan sangat lancar, dan dia maju beberapa mil. Saat dia akan menghilang ke dalam kabut, salah satu monster ikan di dalam danau menyerangnya. Sama seperti Ku Jianying, Kurcaci itu dengan mudah membunuhnya. Berdasarkan kecepatan serangan, kekuatan, dan fluktuasi spasial, Longchen memperkirakan itu berada di sekitar kekuatan ahli transformasi jiwa. Bagi seorang ahli di level Ku Jianying, makhluk seperti itu bisa dibunuh dengan lambayan tangan. Namun, tepat setelah Kurcaci itu membunuhnya, tak terhitung lagi dari mereka yang tiba-tiba muncul dari danau, menyerangnya. Meskipun Kurcaci itu membunuh sebanyak yang dia bisa, jumlahnya terlalu banyak, dan mereka memenuhi udara. Namun, Longchen memperhatikan satu rahasia. Monster-monster ini tidak pernah menyentuh kayu yang mengambang tidak peduli serangan apa yang mereka gunakan. Kurcaci itu bertarung dengan seluruh kekuatannya dan ingin mundur. Namun, dia sudah terlalu dalam, dan jalannya diblokir. Tepat pada saat ini, tentakel melilit pergelangan kakinya. Dia langsung ditarik ke bawah air. Teriakan menyedihkan terdengar sesaat sebelum menghilang. Danau itu kembali tenang. Longchen bisa merasakan dirinya berkeringat. Untungnya, Ku Jianying beruntung. Dia diserang tepat setelah melompat ke batang kayu dan punya waktu untuk mundur. Jika dia dalam posisi Kurcaci, dia mungkin sudah mati. Danau ini terlalu menakutkan. Bahkan seseorang sekuat Ku Jianying sangat kecil di depannya. Tidak heran jika dikatakan bahwa maju ke ranah Netter Passage adalah usaha yang sangat berbahaya. Tempat ini penuh dengan bahaya. Gambar yang dia lihat diam untuk waktu yang lama. Longchen menebak bahwa Ku Jianying sedang menunggu orang lain untuk menguji tempat ini. Namun, pada akhirnya, tidak ada orang lain yang datang, dan Ku Jianying pindah. Dia sekali lagi melompat ke batang kayu mengambang dan terus maju. Meskipun dia tahu bahwa Ku Jianying telah berhasil melewati dan maju ke alam Netter Passage, melihat apa yang telah dia lalui masih membuat Longchen merinding. Akhirnya, Ku Jianying begitu jauh ke dalam kabut sehingga ketika dia melihat ke belakang, dia tidak bisa melihat pantai. Segala sesuatu di sekitarnya adalah kabut. Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jalan para ahli selalu sangat sulit. Tidak ada jalan pintas, dan mereka harus menghadapi kematian. Bahkan seseorang sekuat Ku Jianying tampak sangat lemah dalam menghadapi keberadaan Fana yang dikenal sebagai takdir. Namun, dia tetap memilih untuk maju. Akhirnya, salah satu monster itu muncul dan menyerangnya. Kali ini, dia tidak membalas. Sebagai gantinya, penghalang rahasia muncul di sekitarnya. Dia tetap tidak bergerak saat monster itu merobek penghalangnya. Tidak diketahui jenis kemampuan khusus apa yang dimilikinya, tetapi pembatasnya mulai retak. Namun, Ku Jianying tidak terkejut. Dia perlahan-lahan memberikan lebih banyak energi ke penghalangnya. Selama itu hanya satu, monster ini tidak dapat menyakitinya. Monster itu menggigit dan merobek penghalang untuk waktu yang lama tanpa menarik lebih banyak monster. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa selama monster ini tidak diserang, itu mungkin untuk lewat dengan aman. Seperti yang diharapkan, setelah memblokir yang pertama, dia tidak menggambar lagi. Saat dia maju, riak mulai muncul di danau yang tenang. Saat permukaan danau naik, Long Chen melihat beberapa percikan. Akhirnya, dia melihat mulut mata air dari mana air darah mengalir keluar. Ada tablet batu di sana dengan tiga kata yang tidak jelas. Mereka tidak tampak seperti karakter yang abadi. Bagaimanapun, Long Chen tidak mengenali mereka. Jalur mata air kuning. Apa, bukankah jalur mata air kuning hanya ada dalam cerita rakyat? Plus, bukankah seharusnya kuning? Tanya Long Chen. Saya juga tidak tahu. Saya hanya mengenali ketiga karakter itu. Yun Sang sialan itu, kembalikan ingatanku. Mengamuk Efil Moon, semakin yakin bahwa Yun Sang telah mengambil sebagian dari ingatannya. Baiklah, mungkin Yellow Springs tidak kuning. Di kalangan masyarakat awam, ada pepatah berhenti menggali jika kena air kuning saat menggali sumur, karena sumur itu akan menuju ke negeri orang mati. Tapi bukankah itu hanya omong kosong? Tanah tempat orang tinggal berwarna kuning. Wajar jika air pertama keluar, warnanya kuning. Jika pepatah itu benar, bukankah tidak akan ada sumur? Itulah mengapa pepatah ini sama sekali tidak dapat dipercaya dan sebagian besar hanya diceritakan dalam cerita. Namun, sekarang Efil Moon telah mengatakan apa karakter itu, jantung Long Chen berdebar kencang. Untuk beberapa alasan, dia merasa kedinginan. Ku Jian Nying terus maju. Tidak ada cara untuk merasakan aliran waktu di sini, tapi akhirnya dia mencapai pusaran air raksasa. Sekarang Long Chen melihat pemandangan yang lebih mengejutkan. Ada sembilan danau, semua warnanya berbeda. Merah, oranye, kuning, hijau, biru langit, biru, ungu, putih, dan air danau hitam berkumpul di sini, membentuk pusaran air raksasa. Ini adalah sembilan mata air yang legendaris. Di bawah sembilan mata air adalah tanah orang mati. Rambut Long Chen berdiri tegak. Apakah cerita yang diceritakan oleh orang biasa itu benar? Jika ya, bagaimana dengan penjaga kepala sapi dan wajah kuda di dunia bawah? Bagaimana dengan dewa hitam dan putih orang mati? Bagaimana dengan asura dari api penyucian? Long Chen merasa seperti dia tidak bisa menerima ini. Setelah berkultivasi hingga titik ini, dia sekarang melihat hal-hal di jalur kultifasinya yang hanya dibicarakan dalam cerita oleh rakyat jelata terlemah di negeri itu. Ku Jianying berhenti di mana sembilan mata air berkumpul. Airnya mengalir, tapi batang kayu tidak bergerak. Monster aneh di danau juga telah lenyap. Long Chen dengan hati-hati memeriksa sembilan mata air. Dia merasa dia hampir menangkap semacam elemen misterius pada mereka, tapi kemudian perasaan itu lenyap. Sembilan mata air ini pasti menyembunyikan semacam rahasia. Long Chen yakin tentang ini. Ini adalah semacam intuisi yang dia rasakan dengan sangat jelas. Sayangnya, yang dia lihat hanyalah beberapa kenangan. Banyak hal yang tidak dapat ditularkan hanya melalui panca indera. Dia juga hanya bisa mengalaminya seperti yang dialami Ku Jianying. Ku Jianying terus maju. Tangga lurus muncul menuruni tengah pusaran air. Ketika Ku Jianying mencapai dasar, Long Chen melihat bahwa air terjun dari air danau sebenarnya mengalir secara terbalik di sini, membentuk siklus yang aneh. Melanjutkan jalan setapak, dia tiba-tiba melihat gerbang raksasa. Gerbang ini juga memiliki tiga karakter di atasnya. Gerbang neraka. Evil Moon mengenali mereka lagi. Apa yang dikatakannya menyebabkan jantung Long Chen berdebar kencang. Bab 1592, bawa aku masuk. Ada sebuah kastil besar di depan, dengan gerbang raksasa terbuka keluar. Gerbang itu memiliki paku keling besar yang panjangnya bermil-mil. Berdiri di depan gerbang raksasa ini, manusia tampak sekecil semut. Apa yang ada di luar gerbang itu diselimuti oleh kekacauan utama. Tidak mungkin melihat apapun di dalamnya. Gerbang neraka tidak memiliki penjaga legenda seperti kepala sapi dan wajah kuda. Tidak ada apa-apa di sekitar kecuali kekacauan mendasar. Sama seperti Kujianying tidak jauh darinya, dia melihat dua sosok memasukinya, menghilang di dalam tanpa jejak. Karena jarak yang sangat jauh, Long Chen tidak berhasil melihat apakah keduanya adalah manusia atau spesies lain. Tiba-tiba, sesosok muncul tidak jauh dari Kujianying. Itu adalah harimau raksasa berwarna-warni. Ketika melewati Kujianying, itu meliriknya dan kemudian mengabaikannya, langsung menuju gerbang. Bahkan tubuhnya yang besar seperti gunung sangat kecil di depan gerbang raksasa. Kujianying ragu sejenak sebelum juga masuk. Tepat pada saat itu, penglihatan itu memudar. Aura gelap menghilang, dan matahari muncul kembali di langit. Long Chen dan lelaki tua itu menarik nafas dalam-dalam. Baru sekarang Long Chen menyadari bahwa dia berkeringat. Suasana Neterward terlalu menegangkan. Ini benar-benar tempat yang terkutuk. Orang tua itu menyeka keringat di dahinya. Orang tua, mengapa penglihatan itu berakhir? Apakah kamu kehabisan energi? Tanya Long Chen. Memori ini belum lengkap. Bukan karena saya kehabisan energi, tetapi ingatan ini hanya selama ini. Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi sangat sulit untuk mengingat apapun tentang melewati dunia bawah. Praktis, setiap orang memiliki ingatan mereka tentang waktu itu dilucuti oleh energi misterius. Kekuatan spiritual Jianying luar biasa, dan saya tidak tahu teknik apa yang dia gunakan untuk melestarikan sebagian dari ingatannya, tapi melakukan hal itu sudah sangat menantang surga. Adapun apa yang ada di balik gerbang itu, bahkan dia tidak berdaya untuk mengingat apapun tentang itu. Namun, ini sudah sangat membantu saya. Tampaknya, saya mungkin akan gagal melewati jembatan itu. Petik 2. Orang tua itu merasakan ketakutan yang masih ada. Perhatian Ku Jianying baru saja menyelamatkan hidupnya. Dengan karakter pria Heaven Splitting Battle Sekte, jembatan itu terlalu berbahaya. Setidaknya, ingatan ini telah menjamin keamanannya untuk bagian pertama. Kapan Anda berencana menyerang alam meter passage? Tanya Long Chen. Kali ini saya terputus, dan melihat kenangan ini hampir memberi dampak. Karena saya menggunakan sebagian dari energi hidup dan mati saya, saya akan membutuhkan satu bulan untuk pulih ke kondisi puncak saya. Saya hanya akan mencobanya saat itu. Petik 2. Mengaktifkan ingatan yang ditinggalkan Ku Jianying membutuhkan sedikit energi. Orang tua itu harus pulih sepenuhnya sebelum mencoba menerobos. Lalu, bisakah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Memeriksa Long Chen. Apa? Baiklah, saya hanya ingin bertanya, bisakah Anda membawa Yuan Spirit saya saat Anda membuat terobosan? Apakah Anda tidak waras? Orang tua itu segera melompat. Bocah ini benar-benar gila. Bisakah seseorang kembali hidup-hidup dari dunia bawah? Jangan panik dulu. Saya berpikir bahwa saya dapat membuat roh Yuan saya memasuki lautan pikiran Anda. Ketika Anda menyerang alam meter passage, saya akan ikut juga. Dengan begitu, saya akan bisa berjalan-jalan di sekitar Neterward, kata Long Chen. Sama sekali tidak, Anda melihat betapa berbahayanya Neterward. Yuan Spirit Anda mungkin kuat, tetapi Anda hanya berada di ranah transformasi jiwa. Bagaimana jika beberapa hukum memusnahkan Anda? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dengan keras. Nyali bocah ini terlalu besar. Saat menyerang alam meter passage, tubuhnya akan mati. Namun, akan ada sedikit benih kehidupan yang tertinggal. Tanpa benih ini, mustahil untuk kembali dari dunia bawah. Hanya seorang ahli Neter passage yang berhasil akan dapat kembali dan mengaktifkan benih kehidupan, menyelesaikan kelahiran kembali nirvanik penuh. Namun, jika Anda mati di dunia bawah, benih kehidupan itu akan lenyap. Itu adalah kematian yang sebenarnya. Metode Longchen mungkin terdengar masuk akal dalam teori, tetapi itu jelas tidak mungkin pada kenyataannya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Orang tua, dengarkan aku. Teknik kultivasi saya agak istimewa dan sangat sensitif terhadap bahaya. Selama bertahun-tahun ini, alasan saya terus-menerus menyikat hampir mati adalah berkat teknik kultivasi saya. Ada sesuatu yang kubutuhkan di dunia bawah, dan aku tidak bisa merasakan bahaya apapun. Dengan kata lain, selain apapun yang ada di luar gerbang itu, saya harus benar-benar aman. Apakah Anda tidak mengerti karakter saya? Saya lebih takut mati daripada siapapun. Saya memiliki begitu banyak saudara laki-laki berdarah panas dan wanita cantik untuk kembali. Saya tidak bisa begitu saja membuang hidup saya, kata Longchen dengan sungguh-sungguh. Sekarang Longchen mengatakannya seperti ini, lelaki tua itu mempertimbangkan kembali. Meskipun Longchen masih muda, dia sangat teliti. Dia jarang membuat kesalahan dalam rencananya. Karena Longchen sangat ingin melakukan ini, mengambil risiko besar, dia harus punya alasan sendiri. Setelah ragu-ragu, lelaki tua itu akhirnya mengatupkan giginya. Baiklah, jika kamu ingin menjadi gila, aku akan menemanimu. Namun, Anda harus berjanji kepada saya bahwa Anda akan kembali hidup-hidup. Sekte pertempuran yang membelah surga membutuhkanmu juga. Petik 2. Longchen mengerti, jika lelaki tua itu gagal menerobos, maka sekte pertempuran pemecah surga akan kehilangan pilar yang menahannya. Bos Bao dan yang lainnya mungkin kuat, tapi mereka belum sepenuhnya dewasa. Jika Longchen juga mati di dalam, sekte pertempuran pemisahan surga akan hancur. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku ini, bahkan surga. Longchen menepuk dadanya dengan percaya diri. Dia senang di dalam. Keduanya kembali ke sekte pertempuran pemisahan surga. Mereka memutuskan bahwa Longchen harus kembali dalam satu bulan. Pada saat yang sama, lelaki tua itu memberitahunya bahwa mata air suci sekte pertempuran pemecah surga telah dihidupkan kembali. Bao Bu Ping dan Chang Hao sudah masuk, dan tidak akan lama sebelum mereka bisa maju menjadi empirins. Berdasarkan kepadatan mata air surgawi mereka, selain Bao Bu Ping dan Chang Hao, ada cukup untuk memunculkan dua empirian lagi, dan lelaki tua itu bertanya pada Longchen apakah dia ingin dua orangnya melewatinya. Selama waktu normal, mata air surgawi tidak lebih dari hiasan, atau mungkin semacam simbol. Namun, dunia telah berubah. Keberuntungan karma bergeser secara halus. Mata air surgawi sekarang dapat diaktifkan untuk menghasilkan ahli yang lebih kuat. Namun, Longchen tidak menerima. Li Tian Suan juga bertanya pada Longchen tentang hal ini, mengatakan bahwa mata air surgawi Suantian Dao Sekte telah mengumpulkan begitu banyak keberuntungan karma sehingga memungkinkan sepuluh murid untuk menjalani pembaptisannya. Longchen secara langsung mengatakan bahwa Dragon Blood Legion tidak akan mengambil satupun dari tempat itu, dan Li Tian Suan dapat menggunakannya sesuka hatinya. Li Tian Suan hanya mengangguk, keduanya bisa mengerti apa yang dipikirkan satu sama lain hanya dengan melihat. Longchen telah menemukan bahwa Li Tian Suan memahaminya dengan sangat baik. Dia tidak perlu banyak bicara. Longchen tidak ingin bergantung pada Suantian Dao Sekte. Dia memahami nasib buruknya dengan sangat baik. Jika dia bersandar pada sebuah gunung, gunung itu akan runtuh, jika dia mengandalkan laut, laut akan mengering. Jika dia terlalu bergantung pada Sekte Suantian Dao, dia akan membawa malapetaka ke Sekte tersebut. Itulah mengapa dia melakukan yang terbaik untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk maju. Sebelumnya, Longchen tidak terlalu percaya pada keberadaan yang dikenal sebagai karma. Namun, setelah menghadapi nasib buruknya selama bertahun-tahun, dia akhirnya semakin percaya bahwa dia adalah bintang yang tidak beruntung. Itulah mengapa tidak peduli apa yang dia lakukan, dia harus berhati-hati untuk tidak melibatkan siapapun. Mungkin orang lain tidak akan memahami hal seperti itu, tetapi Longchen menemukan bahwa Li Tian Suan tampaknya dapat membaca pikirannya, dan keduanya memahami dan mendukung keputusannya. Dan itu membuat Longchen merasa sangat bersyukur. Setelah menolak tempat Suantian Dao Sekte, dia secara alami tidak akan mengambil Sekte pertempuran pemisahan surga. Karena lelaki tua itu perlu istirahat, Longchen tidak melebihi sambutannya. Bao Bu Ping dan Chang Hao berada di tengah-tengah baptisan kolam surgawi sehingga dia juga tidak mengganggu mereka. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada bos, dia pergi ke kota Suantimur dan menemukan Zheng Wenlong. Begitu dia tiba di rumah lelang Huayun, Zheng Wenlong datang dengan dua cincin spasial. Salah satunya adalah bagian Anda dari keuntungan saat ini dari penjualan pil obat itu. Ada total 80 juta kristal roh. Yang lainnya berisi 200 juta yang merupakan pinjaman yang saya dapat dari para petinggi. Kantong saya agak ketat belakangan ini, dan sebagian besar kekayaan saya terikat pada aset yang tidak bisa diubah menjadi uang dalam waktu singkat. Setelah dua bulan, saya akan memiliki lebih banyak uang untuk mendukung Anda, kata Zheng Wenlong. Terima kasih banyak. Memiliki dewa kekayaan sebagai teman sungguh menyenangkan. Petik 2 Longchen tersenyum dan menerima dua cincin spasial. Dia sangat berterima kasih. Memiliki Zheng Wenlong sebagai teman benar-benar merupakan berkah. Dia sangat membantu Longchen. Pil obat yang kau berikan padaku terakhir kali seharusnya cukup bagimu untuk membangun kembali sekte Suantian Dao, tapi kau harus tahu bahwa mengubah benda menjadi uang membutuhkan waktu. Saya baru saja mengambil bisnis wilayah Suantimur, dan sebagian besar kekayaan saya masih dalam bentuk aset. Mengubahnya menjadi uang agak sulit. Tetapi jangan khawatir, Anda dapat melanjutkan pembangunan Anda karena saya terus menghasilkan lebih banyak uang. Menurut rencana yang Anda kirimkan kepada saya, ini seharusnya tidak menghentikan konstruksi Anda, kata Zheng Wenlong. Baik, kalau begitu aku akan berterima kasih atas masalahmu, Saudara Wenlong. Longchen menangkupkan tinjunya sebagai ucapan terima kasih. Setelah mengobrol lebih banyak dengan Zheng Wenlong, Longchen mengetahui bahwa dia benar-benar tidak mudah. Sebagian besar kekayaannya diikat sekarang, dan jumlah yang dia berikan padanya adalah jumlah maksimum yang mungkin. Longchen tidak mengatakan terlalu banyak kata-kata sopan. Dia tahu bahwa memberinya uang sebanyak ini dengan begitu cepat akan mengurangi potensi keuntungan masa depan Zheng Wenlong. Dia mencatat kebaikannya di dalam hatinya. Selama dia tidak mati, dia akan membalas budi ini dengan bunga. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Zheng Wenlong, Longchen kembali ke sekte Suantian Dao. Begitu sampai, dia melihat pemandangan yang sangat ramai. Bab 1593, membakar uang. Ada banyak pengrajin dan pekerja yang membuat barang dengan cepat. Kerangka kayu besar telah dibangun. Melihat murid-murid yang sibuk, Longchen tersenyum tipis. Untuk menghemat uang, Master Suantian sebenarnya meminta para murid melakukan beberapa pekerjaan yang tidak memerlukan spesialisasi. Namun, sebagian besar murid-murid itu adalah murid sekte luar dengan basis kultifasi rendah. Bagi mereka, melakukan pekerjaan ini akan menghasilkan pahala yang tinggi, jadi mereka secara alami senang melakukannya. Saudara magang senior Longchen. Begitu Longchen kembali, dua murid muncul, membungkuk dalam-dalam padanya. Mereka adalah murid yang baru saja bergabung dan berada di peringkat 8 Surga Transformasi Jiwa. Hanya dari pemandangan itu, sangat mungkin untuk melihat bahwa Suantian Dao sekte telah benar-benar tumbuh. Sulit bagimu, Longchen menepuk bahu mereka sambil tersenyum. Keduanya tergerak tak terlukiskan untuk dapat berbicara dan berinteraksi dengan Longchen. Alasan utama mereka bergabung dengan sekte Suantian Dao adalah karena Longchen ada di sini. Mereka merasa bahwa berkultivasi di sekte yang sama dengan Longchen adalah kehormatan tertinggi. Sebenarnya berinteraksi secara pribadi dengannya memberi mereka rasa keagungan. Longchen berjalan di sepanjang konstruksi. Dia melihat berbagai sesepuh memegang selembar kertas dan meneriakan hal-hal yang perlu dilakukan atau diperbaiki. Sesepuh ini semua menyapa Longchen dengan hormat. Sebelumnya, mencapai ranah Transformasi Jiwa akan membuat seseorang menjadi penatua. Sekarang, puluhan ribu murid Transformasi Jiwa telah bergabung, masing-masing jauh lebih kuat dari mereka. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dunia benar-benar berubah dengan cepat. Mereka masih memiliki status dan tugas sebagai sesepuh. Namun, dengan kekuatan mereka, mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengajar murid-murid baru ini. Nyatanya, beberapa murid memberi mereka petunjuk. Untungnya, para jenius surgawi ini semuanya sangat rendah hati dan tidak sengaja menimbulkan masalah. Jika tidak, sesepuh ini akan merasa lebih buruk. Orang jenius adalah orang yang paling sulit dijaga. Alasan mereka begitu patuh di Sekte Suantian Dao adalah karena dua orang, Master Suantua yang berada di alam Netterpasej, dan Longchen yang telah mendominasi jenius surgawi di alamnya. Hanya berkat kehadiran mereka, Sekte Suantian Dao begitu damai. Meskipun ada beberapa konflik antar murid, mereka jarang berkembang menjadi perkelahian besar. Menengahi mereka agak mudah. Melihat Longchen kembali, beberapa murid mulai mengelilinginya, menyapanya. Longchen telah memberi tahu legion darah naga untuk bersahabat dengan murid-murid baru ini, tetapi jika mereka bertemu dengan siapapun yang menjengkelkan, tidak perlu bersikap sopan. Untuk orang-orang seperti itu, mereka hanya harus memukuli sampai menyerah. Beberapa dari murid baru ini merasa diri mereka sangat luar biasa, bahwa mereka adalah yang kedua setelah Longchen. Namun, mereka belajar dengan cepat setelah beberapa kali pemukulan. Para prajurit Dragon Blood telah mengatakan bahwa mereka tidak akan menggertak mereka. Selama mereka berada di alam yang sama, maka mereka bisa menantang para prajurit Dragon Blood 10 lawan 1, dan yang terakhir akan menerimanya. Prajurit Dragon Blood menerima semua tantangan. Sekte Suantian Dao telah membangun 10 tahap bela diri besar bagi para murid untuk bertukar petunjuk. Tahapan bela diri telah dikemas untuk sementara waktu. Itu karena sebelum Longchen pergi ke sekte pertempuran pemisahan surga, dia telah mengumumkan bahwa setiap murid yang dapat mengalahkan seorang prajurit darah naga dengan basis kultivasi yang sama dan peringkat surgawi dapat bergabung dengan legion darah naga. Namun, sejak tahap bela diri itu dibangun, meskipun tantangan datang dalam aliran yang tidak pernah berakhir, tidak ada satu orang pun yang berhasil mengalahkan seorang prajurit Dragon Blood dalam 1 lawan 1. Jangankan 1 lawan 1, bahkan 10 lawan 1, para prajurit Dragon Blood tak terkalahkan. Para jenius surgawi ini tidak punya pilihan selain tunduk. Prajurit Dragon Blood terlalu kuat, aura ganas mereka membuat mereka menggigil dan mencegah mereka melepaskan kekuatan penuh mereka. Sekarang mereka mengerti apa itu pakar sejati. Para prajurit Dragon Blood biasanya mudah bergaul, tetapi ketika mereka bertarung, mereka berubah menjadi binatang buas. Murid-murid ini semua merasa prajurit Dragon Blood adalah pria sejati, pahlawan sejati. Prajurit Dragon Blood bahkan akan mengajari mereka banyak teknik bertarung tanpa menahan apapun. Long Chen tersenyum saat dia melihat tahap bela diri yang sangat hidup, serta para ahli yang wajahnya merah dan bersorak gila-gilaan. Sekte Suantian Dao saat ini akhirnya semarak sekte super sejati. Long Chen, kemarilah. Suan Master, Anda mencari saya. Long Chen buru-buru mendaki gunung. Gunung ini baru saja terbentuk, dan bumi masih sangat segar. Bahkan belum ada tumbuhan. Di bagian atas ada pavilion sederhana. Litian Suan ada di dalam. Dia melihat cetak biru yang diletakkan di atas meja batu. Long Chen, rencanamu ini terlalu besar. Kami sudah menemui banyak kesulitan, kata Litian Suan. Dia mengerutkan kening. Cetak biru ini adalah sesuatu yang telah digambar Long Chen. Dia telah membuat beberapa perubahan pada diagram formasi yang dikirim Xia Chen. Long Chen ingin merekonstruksi Sekte Suantian Dao sebagai satu kesatuan dengan formasi yang mengikat semuanya. Dia mendasarkan ide ini pada Mo Mountain Sale. Hei hei, aku tahu kesulitan semua didasarkan pada pengeluaran uang, kata Long Chen sambil tertawa. Ini tidak menghabiskan uang, itu menghabiskan begitu banyak uang yang konyol. Bahkan sepuluh kali perkiraan jumlah aslinya tidaklah cukup. Litian Suan tersenyum pahit. Awalnya, pembentukan dan rekonstruksi Sekte Suantian Dao akan memakan waktu sekitar 100 tahun. Dengan kompensasi yang telah dibayarkan pil vali dan kekayaan mereka sendiri, mereka memiliki cukup uang untuk membangun 80 persen darinya. Karena memiliki 100 tahun sebagai penyangga, mereka perlahan-lahan dapat memikirkan sesuatu untuk 20 persen sisanya. Namun, Long Chen menginginkannya dibangun dalam 1 hingga 2 tahun. Biayanya meningkat 10 kali lipat. Kemudian Long Chen bahkan mengatakan dia ingin mereka membangunnya sebagai satu kesatuan yang solid dan bahkan menambahkan formasi transportasi tertinggi yang tak terbayangkan yang dapat mengangkut seluruh Suantian Dao Sekte. Bahkan Litian Suan merasa seperti menjadi gila. Sebagai pemimpin Sekte, dia telah mengalami banyak hal. Namun, rencana Long Chen membuatnya merasa kepalanya akan meledak. Ini tidak menghabiskan uang, ini membakar uang. Tidak apa-apa, saya akan menangani masalah uang. Saya baru saja berbicara dengan Zheng Wenlong dan mendapat lebih banyak uang. Berdasarkan kecepatan kami saat ini, seharusnya cukup untuk bertahan 2 hingga 3 bulan. Long Chen memberi Litian Suan cincin spasial. Litian Suan melihat ke dalam dan melompat karena terkejut. Bagaimana mungkin dia bisa meminjamkan begitu banyak uang? Aku tahu seberapa ketat sakunya akhir-akhir ini. Petik 2. Litian Suan berbeda dari Long Chen. Dia memiliki pemahaman tertentu tentang pergerakan seluruh benua. Zheng Wenlong telah mengambil alih bisnis wilayah Suan Timur. Dia sangat berani dengan bisnisnya dan bahkan memulai beberapa cabang baru dari bisnis yang terabaikan atau tidak ortodoks. Litian Suan tahu bahwa investasi ini akan membutuhkan waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun untuk menghasilkan keuntungan. Jika dia ingin bisnis itu menghasilkan keuntungan, itu akan memakan waktu lebih lama. Dia saat ini seharusnya menderita kerugian. Dengan kata lain, Zheng Wenlong seharusnya tidak memiliki aset liquid sebanyak itu. Jadi Litian Suan terkejut Long Chen bisa mengeluarkan begitu banyak kristal roh. Zheng Wenlong sangat setia, tapi saya juga tidak akan membiarkan dia kalah. Perlakukan saja seperti aku berhutang budi padanya, dan aku akan membalasnya di masa depan. Jangan khawatir tentang uang. Rekonstruksi Sekte Suantian Dao sangat penting, terutama formasi transportasi tertinggi. Anda harus menjaganya secara pribadi. Saya tidak ingin tragedi serupa menimpa kami lagi, kata Long Chen. Baiklah, karena kamu yakin, aku akan mendengarkanmu. Jangan khawatir, cetak biru formasi yang Anda berikan kepada saya ini adalah sesuatu yang hanya saya dan Tuhan saya lihat. Selain itu, saya telah membagi pekerjaan dalam beberapa kelompok sehingga orang tidak akan dapat mengetahui apa yang sebenarnya mereka buat. Saya akan menangani bagian terakhirnya sendiri sehingga dunia luar tidak akan mengetahui rahasia ini, kata Li Tian Suan. Long Chen benar-benar merasa nyaman dengan Li Tian Suan yang memimpin masalah ini. Li Tian Suan sangat teliti. Satu-satunya yang aku khawatirkan adalah para dari Pulau Takdir Surgawi. Saya bertemu salah satu dari mereka di Tanah Air Timur. Petik 2 Long Chen memberitahu Li Tian Suan tentang murid Pulau Nasib Surgawi yang telah membawa musuhnya kepada orang tuanya. Pada akhirnya, beberapa orang tua hampir membunuhnya di luar angkasa. Namun, bintang gerbang Surgawi telah diaktifkan pada akhirnya, memaksa kembali kekuatan orang itu. Long Chen tidak tahu serangan Divine Gate Star telah menghancurkan teknik tetua yang dia latih dengan pahit. Seorang penatua misterius, ekspresi Li Tian Suan menjadi sedikit serius. Dia terdiam beberapa saat. Pulau Nasib Surgawi sangat sulit untuk ditangani. Sepertinya mereka menyembunyikan monster tua yang tak terhitung jumlahnya. Karena Anda tidak dapat mengetahui basis kultifasi tetua ini, tidak ada cara untuk mengetahui siapa itu. Heavenly Fate Island memiliki seni rahasia yang tak terhitung jumlahnya, dan salah satunya memungkinkan mereka untuk membunuh musuh melalui ruang angkasa selama mereka memiliki perantara. Itu teknik yang sangat aneh dan kuat. Namun, Sekte Suantian Dao sekarang memiliki ahli Netter Pasej yang duduk di atasnya, serta benda-benda surgawi yang melindunginya. Tidak peduli seberapa tinggi basis kultifasinya, dia tidak akan berani membaca nasib kita. Bagaimanapun, Sekte Suantian Dao telah bangkit. Jika dia berani melakukannya, dia harus menanggung sejumlah besar karma. Tak satupun dari mereka yang berani melakukan hal seperti itu. Aku takut mereka akan mencoba membaca takdirku dan langkahku selanjutnya untuk melawan Sekte Suantian Dao, kata Long Chen dengan cemas. Baca nasibmu, Li Tiansuan tertawa. Jangan khawatir, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani membaca nasibmu kecuali mereka ingin bunuh diri. Lelucon macam apa itu? Nasib seorang penentang surga adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dihitung oleh surga. Long Chen terkejut. Dia ingin bertanya lebih banyak kepada Li Tiansuan tentang ini, tetapi kemudian dia melihat Li Tiansuan melihat kekejauhan. Jantungnya bergetar, dan dia tidak menanyakan pertanyaannya. Long Chen semakin yakin Li Tiansuan tahu sesuatu tentang dia. Namun, karena beberapa aturan, dia tidak dapat mengatakannya dengan jelas. Dia hanya bisa secara samar-samar mengisyaratkan itu. Karena Li Tiansuan menjamin bahwa pulau nasib surgawi tidak dapat menghitung apapun tentang Long Chen secara langsung, Long Chen jauh lebih nyaman. Ini berarti dia tidak perlu merasa was-was di masa depan. Dia bisa dengan benar, mengenal, murid pulau nasib surgawi. Dengan semua yang ada di sini ditangani oleh Li Tiansuan, Long Chen dapat menindaklanjuti masalahnya sendiri dengan mudah. Long Chen meminta kamar pribadi di dalam menara Suantian. Di sana, ia menghabiskan tiga hari menulis berbagai rumus dan menggambar diagram aneh. Tidak ada yang bisa memahami bahwa ini adalah simbol yang menandai penggabungan berbagai bahan obat. Long Chen perlu meneliti ini. Setelah tiga hari, Long Chen telah menemukan empat kemungkinan formula untuk pil Empyrean. Tentu saja, bahan utama dari pil Empyrean adalah buah dao surgawi Empyrean. Hei hei, ini seharusnya berhasil. Jika ya, Dragon Blood Legion benar-benar akan membumbung tinggi dan mendominasi benua bela diri surga. Petik 2. Bab 1594, Persiapan Yang Sesuai Bau terbakar datang dari kuali naga api. Dia telah gagal menyempurnakan pil Empyreannya lagi. Ini sudah percobaan ketiganya. Menurut perhitungannya, semestinya mereka semua berhasil. Namun, untuk beberapa alasan, saat mereka bergabung, bubuk obat tersebut langsung menyala dan berubah menjadi abu. Setelah gagal tiga kali, bahkan Long Chen mulai kehilangan kepercayaan diri. Mengambil nafas dalam-dalam, dia menenangkan dirinya. Hal terburuk adalah merasa kesal saat memurnikan pil. Setelah dua jam, dia memulai pemurnian keempatnya. Kali ini, dia senang melihat bubuk obat akhirnya bergabung bersama dengan buah dao surgawi. Tidak ada pengusiran yang tidak terduga. Tidak berani tinggal lama, dia mengendalikan apinya dengan hati-hati untuk menggabungkannya. Setelah satu jam, kuali naga api bergetar sedikit. Tutupnya terbuka, dan pil tembus pandang muncul. Mungkin seharusnya tidak disebut pil. Tidak ada wewangian, tidak ada garis pil, tidak ada fluktuasi pil obat apapun. Itu terlihat sangat biasa. Itu seperti mutiara dari air yang tidak jernih. Itu sangat biasa-biasa saja. Long Chen menatapnya lama sekali. Apakah dia berhasil atau tidak. Namun, pada akhirnya, dia memberikannya pada Guoran. Setelah memakannya, mereka berdua menunggu dengan sabar untuk melihat perubahan apapun. Tepat saat hati Long Chen tenggelam, Guoran menjerit kaget saat auranya mulai berubah. Aura kekacauan utama muncul. Meski tidak terlalu padat, itu pasti aura kekacauan utama. Bos, aku benar-benar telah menjadi seorang Empyrean. Teriak Guoran, penuh dengan kegembiraan. Guoran bisa merasakan semacam kebangkitan energi baru di dalam dirinya. Perasaannya tentang Tao Surgawi juga semakin jelas. Rasanya seperti dia adalah penguasa ruang ini, seolah-olah semua energi Tao Surgawi di sekitarnya adalah miliknya. Merasakan aura kekacauan utama semakin kuat di dalam Guoran, Long Chen akhirnya menghela nafas lega. Setelah kehilangan empat buah Tao Surgawi Empyrean, dia akhirnya berhasil. Long Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Keberuntungannya benar-benar sampah. Mengapa formula ini menjadi yang terakhir? Jika itu yang pertama, dia akan menyelamatkan tiga buah Tao Surgawi Empyrean. Itu akan mewakili tiga Empyrean sebaru. Namun, dia terbiasa dengan nasib buruknya, jadi dia menepisnya. Tidak apa-apa karena dia berhasil pada akhirnya. Long Chen terus menyempurnakan. Dengan pengalaman ini, ia menyelesaikan penyempurnaan dari sebelas buah Tao Surgawi yang tersisa. Dia membagikannya ke Gu Yang, Li Qi, dan Song Mingyuan. Yue Zifeng mengabdi pada pedang Tao dan tidak menggunakan energi Tao Surgawi untuk membantunya. Menurut deduksi Yue Zifeng, pedang Tao harus berada di atas Tao Surgawi. Mengolah pedang Tao adalah melawan surga. Oleh karena itu, dia seharusnya tidak sepenuhnya mematuhi kehendak surga. Long Chen secara alami tidak memaksa Yue Zifeng untuk mengkonsumsinya. Sekarang ada delapan pil Empyrean lagi. Dua di antaranya untuk Mengqi dan Tang Wan Er, tapi Long Chen berjuang untuk enam sisanya. Awalnya, dia menyimpan satu untuk Yue Xiaokian. Dia tidak tahu bagaimana dia, atau apakah dia membutuhkannya atau tidak. Menurut tetua ketujuh, Yue Xiaokian saat ini diasingkan di tanah warisan ras iblis asli. Jika dia keluar, dia pasti akan segera menemukannya. Adapun Ye Zikyu, Long Chen belum mendapat kabar darinya. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia berada di wilayah Suan Utara. Namun, mengingat dia memiliki tubuh spiritual S-bawaan yang menyebabkan seorang ahli yang kuat datang untuk menemukannya dan membuatnya bergabung dengan Sekte, dia pasti penting bagi mereka. Mempertimbangkan perubahan di langit dan bumi, Sekte manapun dengan yayasan apapun akan memadatkan semua keberuntungan karma mereka ke murid mereka yang paling berbakat sehingga mereka bisa menjadi empirins. Ye Zikyu kemungkinan besar tidak membutuhkan pil empiriannya. Setelah memikirkannya, dia menyimpan dua pil empirian untuk Mengqi dan Tang Wan Er dan memberikan enam sisanya kepada Gu Yang. Dia memberitahu Gu Yang, Liki, Song Mingyuan, dan Yue Zifeng untuk memilih asisten di antara kelompok mereka sendiri. Mereka berempat adalah kapten. Awalnya, Dragon Blood Legion hanya memiliki 360 anggota, tetapi sekarang ada lebih dari 12 ribu. Bagi mereka berempat untuk memimpin begitu banyak orang jelas agak melelahkan. Mempromosikan empat wakil kapten dapat mengurangi beban mereka. Adapun dua lainnya, Long Chen menyuruh Gu Yang untuk memilih dua pembudidaya kayu terkuat. Mereka adalah perisai terkuat dari kehidupan Dragon Blood Legion. Dengan dua empirian yang kuat di antara mereka, kemampuan penyembuhan mereka akan meningkat dan musuh mereka akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk menargetkan mereka. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah pahlawan rahasia pertempuran Grand Han. Tanpa mereka, maka tidak peduli seberapa keras para prajurit Dragon Blood telah bertarung, tidak akan terhindarkan untuk memiliki beberapa korban. Jadi Long Chen sangat peduli tentang kemampuan penyembuh. Ketika kedua wanita itu menerima pil empirian yang dapat mengubah masa depan mereka, mereka sangat berterima kasih kepada Long Chen. Long Chen telah mengubah hidup mereka. Awalnya, bakat mereka tidak terlalu luar biasa, tetapi sekarang mereka telah naik dengan Long Chen ke langit. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan menjadi makhluk legendaris. Gu Yang, Liki, Song Mingyuan, dan Yue Zifeng semuanya memilih asisten mereka dan memberi mereka pil empirian. Tidak akan lama sebelum 12 empirians yang menakutkan akan muncul di Dragon Blood Legion. Selanjutnya, setelah pertempuran Grand Hunt, semua prajurit Dragon Blood bisa menjadi celestial peringkat 9 kapanpun mereka mau. Legion yang menakutkan ini pasti yang memiliki potensi terbesar di seluruh benua. Long Chen menyuruh semua orang untuk diam tentang kemajuan mereka. Akan lebih baik jika dunia luar belum mempelajarinya. Bahkan murid baru yang baru saja bergabung harus tetap tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Siapa yang tahu jika ada mata-mata yang ikut campur ke dalam kerumunan. Bagaimanapun, mereka hanya membutuhkan sebagian kecil untuk menghadapi tantangan terus-menerus. Selanjutnya, murid asli Suantian Dao Sekte mulai melonjak juga. Hua Xiu, Zhao Zian, Wang Zhen, Su Mo, Mu Qing Suan, dan yang lainnya sedang menjalani baptisan kolam dewa. Mereka akan segera maju menjadi empirians, dan mereka bisa menangani tantangan di masa depan. Bagaimanapun, yang terbaik adalah Dragon Blood Legion bertindak rendah hati untuk saat ini. Masih banyak hal yang harus diselesaikan oleh Sekte Suantian Dao. Mereka harus berhati-hati dan tidak membiarkan kemenangan berada di kepala mereka. Setelah mengatur semua ini, sudah setengah bulan, Long Chen diam-diam melakukan perjalanan ke markas Ras Iblis Asli di Grencia Ancient Nation. Kali ini, Long Chen tidak melihat tetua ketujuh. Rupanya, sesuatu yang mendesak telah terjadi dalam Ras Iblis Asli, dan penatua ketujuh terpaksa kembali. Long Chen menyerahkan semua buah dao surgawi yang dimilikinya kepada penatua yang bertanggung jawab dan menyuruhnya untuk segera membawa mereka kembali kerasnya. Long Chen kemudian pergi ke Istana Dewa Anggur untuk melihat orang tuanya. Alhasil, dia hanya berhasil melihat ibunya dan Xiao Yu. Ketika ditanya tentang ayahnya, ibunya langsung mengamuk. Dia berkata bahwa Long Tian Xiao benar-benar terpesona oleh wine dao, dan jika dia tidak minum anggur, dia belajar bagaimana membuatnya. Dia jarang menghabiskan waktu bersama mereka sekarang. Untungnya, Xiao Yu lo sering datang menemui mereka. Dia akan membawa mereka ke Istana Kekaisaran untuk bersenang-senang, membuat Xiao Yu sangat bahagia. Ketika ibunya telah bersiap untuk mengirim Xiao Yu ke sekolah Kekaisaran untuk mempelajari beberapa hal, Xiao Yu langsung menolak. Dia tidak ingin meninggalkan orang tuanya. Bagaimanapun, dia selalu bersama mereka. Perpisahan tiba-tiba, meski hanya untuk beberapa jam, membuatnya merasa takut akan hal yang tidak diketahui. Namun, setelah ditemani oleh Xiao Yu lo beberapa saat, Xiao Yu berhasil berteman dengan teman-teman seusianya dan mulai bermain dengan teman-temannya sepanjang hari. Dia mulai menghadiri pelajaran bersama mereka, belajar tentang puisi, lagu, sastra, del. Bagaimanapun, dia sangat senang belajar di sekolah Kekaisaran, membuat Long Chen nyaman. Long Chen menghabiskan tiga hari di sana. Dia memberikan penghormatan kepada Imam Besar dan Xiao Yu yang. Dia juga bertanya pada Xiao Yun Chong tentang Xiao Chen. Xiao Yun Chong berkata bahwa Xiao Chen kemungkinan besar adalah murid dari cabang keluarga Kekaisaran Gren Xia. Dia tidak memiliki hubungan nyata dengan Gren Xia, dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Long Chen tidak bisa berterima kasih padanya bahkan jika dia mau. Gren Xia, Gren Zhou, dan Gren Chu semuanya tenang. Hanya interior Gren Han yang dipenuhi dengan pertempuran dan api. Pengungsi yang melarikan diri dari dalam terus-menerus datang ketiga negara kuno lainnya. Ketiga negara melakukan yang terbaik untuk menerima para pengungsi ini. Mereka memberi mereka tanah untuk mendirikan rumah mereka dan peralatan apa yang mereka butuhkan. Meski sedikit pahit, setidaknya mereka bisa mencari nafkah sendiri sekarang. Itu seribu kali lebih baik daripada tinggal di Gren Han. Dengan Gren Han yang dipenuhi dengan peperangan internal, rakyat jelata tidak pernah yakin apakah mereka akan hidup atau tidak untuk melihat matahari terbit atau terbenam setiap hari. Ketika Long Chen mendengar ini, dia tidak tahu harus merasakan apa. Tidak heran Xia Yu yang mengatakan bahwa peperangan itu kejam. Kemuliaan jatuh kepada orang-orang tertinggi, sementara orang-orang yang membayar hutang untuk pertempuran selalu adalah rakyat jelata yang tidak bersalah. Meskipun Long Chen tidak bisa begitu menyetujui metode Xia Yu yang, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Xia Yu yang adalah penguasa paling baik yang pernah dia lihat. Apakah keputusannya benar atau salah, setidaknya rakyat jelata Gren Xia bisa hidup tanpa takut dibunuh keesokan harinya. Tiga hari kemudian, Long Chen meninggalkan Gren Xia dan pergi ke sekte pertempuran pemisahan surga. Selama waktu ini, wilayah Suan Timur benar-benar tenang. Setidaknya, itu tenang di permukaan. Tidak ada suara dari Pil Fali, Jalur Rusak, Ras Kuno, Aliansi Keluarga Kuno, Blood Kill Hall, atau bahkan Suan Bis. Long Chen tahu bahwa ini berkat tindakan Ku Jianying di latar belakang. Bagaimanapun, Aliansi Surga Bela Diri adalah aliansi kolektif dari jalan yang benar. Kekuatan kolektif dari semua sekte itu benar-benar menakutkan. Namun, Long Chen percaya bahwa musuhnya tidak akan membiarkan semuanya pergi setelah kehilangan seperti itu. Meskipun Pil Fali telah membayar kompensasi mereka, dia tahu bahwa mereka membencinya sekarang. Mereka seperti pemburu yang bersembunyi dalam kegelapan sekarang. Mereka akan terus menunggu sampai mereka bisa melancarkan serangan fatal. Evil Moon, apakah Anda sudah selesai mencerna energi dari labu darah? Tanya Long Chen. Kurang lebih, saya telah memulihkan sekitar 10% dari kekuatan saya dan dapat membantu Anda dengan lebih banyak hal sekarang. Namun, ini sudah menjadi batasnya. Lebih dari ini, dan kekuatanku akan memprovokasi segel Yun Sang. Sayang sekali basis kultivasi Anda terlalu rendah. Jika Anda berada di ranah bintang kehidupan, kemudian bekerja dengan saya, Anda bisa menebas ahli Nether Passage seperti kubis. Roh Yuan Anda sangat kuat, dan meskipun itu bukan energi surgawi, itu dapat bergabung dengan energi saya untuk melepaskan serangan surgawi yang sebenarnya. Namun, energi Yuan Spirit memiliki batasannya sendiri. Begitu kami meluncurkan serangan seperti itu, itu akan menggunakan semua energi Yuan Spirit Anda, dan tidak akan bisa bertarung bersama tubuh asli Anda, kata Evil Moon. Sial, menjengkelkan sekali. Mengapa saya tidak pernah cukup kuat? Amarah Long Chen. Mengapa kamu tidak memeriksa musuh macam apa yang kamu miliki dulu? Anda sudah dapat mendominasi alam Anda dan bahkan alam di atas Anda. Apakah itu tidak cukup untukmu? Petik 2. Long Chen memikirkannya dan mengira itu benar. Bukan karena dia tidak cukup kuat, tapi dia benar-benar ahli dalam mendekati kematian. Dia bahkan telah mendekati beberapa ahli Netter Passage. Long Chen dengan cepat tiba di sekte pertempuran pemisahan surga. Setelah beristirahat selama beberapa hari, lelaki tua itu pulih ke kondisi puncaknya. Datang, jika kamu ingin gila, aku akan menemanimu. Petik 2. Di ruangan terpencil dalam sekte pertempuran pemisahan surga, Long Chen dan lelaki tua itu duduk di depan satu sama lain, telapak tangan mereka saling berhadapan. Mereka perlahan menutup mata. Bab 1595, bentuk kehidupan yang aneh. Sosok Long Chen setinggi 3 inci muncul. Itu identik dalam penampilannya. Ini adalah Yuan spiritnya. Roh Yuan-nya perlahan memasuki kepala orang tua itu, dan orang tua itu membuka lautan pikirannya untuk Long Chen. Aku tidak percaya aku cukup bodoh untuk setuju melakukan sesuatu yang sangat gila. Orang tua itu tersenyum pahit. Roh Yuan-nya sendiri sedang melihat Roh Yuan Long Chen. Dia benar-benar merasa seperti sudah gila. Tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu sebelumnya. Namun, Long Chen telah berjanji bahwa tidak akan ada masalah. Ah, santai saja. Ini akan baik-baik saja, kata Long Chen. Persiapkan dirimu. Saya akan mulai. Petik 2. Yuan spirit orang tua itu menyelimuti Long Chen dalam energinya. Long Chen bisa merasakan vitalitas lelaki tua itu perlahan menghilang. Visinya menjadi gelap. Jadi begini rasanya mati. Kegelapan tak berujung. Long Chen merasa seperti dia telah turun ke keabadian. Tidak heran orang-orang tua berkata bahwa orang-orang harus hidup layak dan bersyukur atas semua yang mereka miliki. Itu karena kematian orang selalu berlangsung lebih lama dari hidup mereka. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Akhirnya, sebuah gerbang muncul di dalam kegelapan, dan seberkas cahaya melesat keluar dari gerbang. Lingkungan sekitar masih gelap. Satu-satunya hal yang terlihat adalah jalur yang terbentuk dari cahaya itu. Long Chen menemukan bahwa dia dan orang tua itu hadir, tidak hanya secara spiritual. Mereka berada dalam kondisi yang sama seperti mereka di dunia orang hidup. Dia mengangkat tangannya, dia mengangkat kakinya, dan dia tidak menemukan apapun yang berbeda tentang dirinya di dunia ini. Kekuatannya masih ada. Sangat penasaran. Orang tua itu juga sedang menguji dunia baru ini. Namun, dia dengan cepat menemukan bahwa meskipun pakaiannya masih ada, cincin spasialnya telah lenyap bersamaan dengan hubungannya dengan ruang spiritualnya. Ini benar-benar seperti legenda. Begitu berada di Neterworld, tidak mungkin membawa barang-barang dari dunia luar. Baju ini pun palsu, bentukan dari hukum sekitarnya, kata lelaki tua itu. Long Chen juga tidak bisa merasakan ruang spiritualnya, tetapi dia senang menemukan bahwa dia masih bisa merasakan ruang kekacauan utamanya. Dia mengulurkan tangan, dan tongkat kayu muncul di tangannya. Itu adalah tongkat yang biasa dipegang lelaki tua itu. Kamu, bagaimana kamu melakukan itu? Orang tua itu melompat kaget. Long Chen sebelumnya telah diberitahu oleh orang tua itu bahwa di dunia bawah, orang-orang sudah mati. Menurut beberapa legenda dan perkataan, benda-benda di sisi yang tidak dapat memasuki sisi yin. Itulah mengapa Long Chen secara khusus meminta lelaki tua itu untuk memberinya tongkat hitam. Dia telah menempatkannya di ruang kekacauan utamanya. Namun, dia tidak benar-benar berharap bisa mengeluarkan banyak hal dari ruang kekacauan utamanya di dunia ini. Ah, kalau saja aku tahu ini mungkin. Aku akan membawa Heaven Splitting Blade juga. Haruskah kita kembali? Long Chen kesal. Pada awalnya, Long Chen tidak percaya pada ini. Itu hanya eksperimen biasa, tetapi sebenarnya berhasil. Andai saja mereka membawa Heaven Splitting Blade, maka peluang sukses orang tua itu pasti sudah terjamin. Anak kecil, kamu benar-benar memiliki beberapa kahlian. Orang tua itu mengambil tongkat itu dengan penuh semangat. Dengan senjata di tangan, kepercayaan dirinya meningkat. Melihat ekspresi jengkel Long Chen, dia berkata, berbahagialah dengan apa yang kita miliki. Ini adalah netherworld, sisi berlawanan dari dunia yang. Sifat Heaven Splitting Blade adalah yang. Jika kita membawanya ke sini, itu seperti membawa lentera dalam kegelapan. Itu terlalu berbahaya. Staffnya cukup baik, dan tubuhnya awalnya berasal dari tempat yang lebih gelap. Itu tidak terlalu mencolok di dunia ini, dan aku bisa menggunakan Split the Heavens dengannya. Adapun untuk kembali, itu tidak mungkin. Setelah saya kembali melalui gerbang ini, gerbang akan tertutup selamanya, dan saya tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi di alam nether passage. Petik 2. Mereka berdua terus berjalan melewati gerbang. Seperti yang diharapkan, jembatan panjang muncul di sisi lain. Jembatan itu tertutup asap tebal, dan sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di atasnya. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Mereka menatap kosong. Ketika dia melihat mereka melalui penglihatan kuji anjing, dia tidak merasakan apapun secara khusus tentang mereka. Namun, kali ini, dia dengan jelas merasakan fluktuasi spiritual mereka. Itu bukanlah fluktuasi spiritual orang normal. Fluktuasi spiritual mereka benar-benar tenang. Mereka haruslah manusia yang jiwanya ditarik ke sini setelah kematian. Mereka berkeliaran tanpa tujuan. Awas, orang itu muncul. Petik 2. Tiba-tiba, lelaki tua itu berhenti setelah melihat monster yang memegang rantai itu muncul. Itu seperti mesin pembunuh, rantainya menembus jiwa-jiwa yang berkeliaran ini dan menyerap mereka. Rantai itu harus menjadi harta yang berfokus pada menyerap jiwa. Mata Longchen mulai bersinar. Jangan berani-berani. Rantai itu tidak bisa disentuh. Orang tua itu melompat kaget saat melihat ekspresi Longchen. Nyali Longchen bahkan lebih besar darinya. Saya baru saja berbicara. Bagaimana saya bisa menjadi tidak bisa diandalkan seperti itu. Petik 2. Jangan coba-coba. Saya dapat mengetahui apa yang Anda pikirkan hanya dengan melihat sekilas. Kami tidak berada di Neterward untuk bersenang-senang. Jangan main-main. Kami sudah sepakat bahwa Anda harusnya begitu kami tiba di gerbang neraka, orang tua itu memperingatkan. Orang tua itu setuju untuk membiarkan Longchen datang, tetapi hanya ke daerah luar. Dia harus pergi dari gerbangnya begitu mereka mencapai gerbang neraka. Gerbang ini memiliki tanda spiritual orang tua itu di atasnya. Selama orang tua itu tidak mati, gerbang ini akan tetap terbuka. Meskipun alam Neterpasage misterius, masih ada beberapa pengetahuan umum yang diturunkan dari cerita-cerita kuno. Baiklah, aku akan mendengarkan, kata Longchen dengan patuh. Dia tidak ingin lelaki tua itu mengusirnya karena marah. Orang tua dan Longchen dengan hati-hati berjalan melewati monster itu. Orang tua itu siap untuk menyerang kapan saja, karena dia takut pada perasaan aneh ini bahwa Longchen tidak termasuk di sini. Meskipun kekuatan spiritual Longchen sangat kuat, dia tidak memiliki energi hidup dan mati. Orang tua itu sangat mengkhawatirkannya. Dia adalah harapan dari sekte pertempuran pemisahan surga. Untungnya, monster itu bahkan tidak melihat mereka. Mereka berdua dengan mudah melewatinya, tetapi pada saat itu, suara gemuruh terdengar di belakang mereka, menyebabkan mereka melompat ketakutan. Di kejauhan, gerbang lain telah terbuka, dan seorang pria besar berambut merah berjalan keluar. Pria ini memiliki kepala lebih tinggi dari Longchen dan memiliki mata ketiga di dahinya. Longchen dan hati orang tua itu bergetar. Ini jelas merupakan ahli lain yang menyerang ranah Netropasage. Selanjutnya, auranya sangat kuat. Mata ketiganya memberi Longchen rasa bahaya besar. Orang ini jelas bukan manusia. Auranya bergejolak, seolah-olah dia telah dibinasakan. Seorang manusia pasti tidak akan memiliki aura seperti itu. Aura seseorang tetap sama saat memasuki dunia bawah. Pria berambut merah itu melihat sekeliling dan perlahan mendekati jembatan. Ketika dia melihat monster yang memegang rantai, cahaya merah keluar dari mata ketiganya dan menerangi monster itu. Monstrositas itu sepertinya tidak merasakan apa-apa. Itu terus memanen jiwa yang berkeliaran. Orang tua itu mengirimkan ke Longchen, matanya harus menjadi semacam seni magis untuk mengintip melalui kemampuan seseorang. Anda bisa melihat rune aneh muncul di rantai saat lampu merahnya menyinari. Petik 2 Setelah memeriksa monster itu, pria berambut merah itu dengan hati-hati menghindarinya dan melanjutkan perjalanan. Dia dengan cepat mencapai tempat yang lebih dekat dengan mereka berdua. Ketika dia melihat Longchen, dia menjadi tercengang. Dia jelas terkejut di basis kultifasi Longchen. Kemudian ketika dia melihat tongkat lelaki tua itu, ekspresinya benar-benar berubah. Dia menunjuknya dan suara aneh keluar dari mulutnya. Apakah kamu tahu bagaimana berbicara dalam bahasa manusia? Memeriksa Longchen. Pria berambut merah itu sepertinya tidak memahaminya, dan dia tiba-tiba menyerang Longchen dengan cakar. Tangannya secepat kilat. Sial, menurutmu aku gampang dibully. Amarah Longchen. Longchen baru saja akan menyerang ketika tongkat lelaki tua itu berayun dari sudut yang aneh ke pergelangan tangan lelaki berambut merah itu. Yang mengejutkan Longchen adalah bahwa tongkat itu tiba-tiba menjadi fleksibel dan melilit pergelangan tangan pria berambut merah itu. Pria berambut merah itu juga terkejut, dan dia baru saja akan mundur ketika lelaki tua itu mendaratkan tendangan di selangkangannya, membuatnya terbang. Ah, sepertinya bukan hanya aku yang ahli dalam melakukan tendangan selangkangan. Longchen tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua itu juga terampil dalam gerakan ini. Bocah, kamu berani menggertak anak keluarga ku. Apakah anda mencoba membuat diri anda terbunuh? Teriak lelaki tua itu sambil menunjuk tongkatnya ke arah lelaki berambut merah itu. Pria berambut merah itu tiba-tiba mengeluarkan raungan marah, dan cahaya merah keluar dari mata ketiganya. Lampu merah berisi runih aneh. Ketika mereka muncul, Longchen merasa dunia sedang runtuh. Dia hampir batuk darah. Aktifkan indera ke namu. Teriak orang tua itu. Tongkatnya berubah menjadi garis hitam yang menghantam lampu merah. Ledakan. Lampu merah meledak. Split the heavens 5. Tepat pada saat ini, dengan tongkat yang sudah diayunkan, gambar pedang hitam keluar darinya. Dua serangan dalam satu gerakan. Longchen kaget. Teknik orang tua itu benar-benar halus. Si rambut merah juga tidak mengharapkan gerakan aneh seperti itu. Tangannya menggambar lingkaran di udara, membentuk penghalang berwarna darah di depannya. Dia menjerit menyedihkan saat luka besar muncul di tengah tubuhnya, hampir membelahnya menjadi dua. Bab 1596, Danau Hitam. Pria berambut merah itu terbang kembali dengan menyedihkan. Dia menjerit kaget saat dia terbang menuju monster yang memegang rantai itu. Dia kemudian membanting telapak tangannya ke udara, dengan paksa mengubah arahnya. Dia nyaris terbang melewatinya. Pria berambut merah itu pucat. Dia hampir menabraknya sekarang. Dia juga telah melihat betapa mengerikannya monster ini. Tidak diketahui teknik rahasia apa yang dia miliki, tetapi lukanya dengan cepat pulih. Sekarang ketika dia melihat orang tua itu, dia memiliki ekspresi ketakutan. Bocah, jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Orang tua itu mengarahkan tongkatnya ke arahnya dengan mengancam. Temperamen orang tua itu meledak-ledak, ditambah lagi pria berambut merah yang menyerang lebih dulu. Jika situasi ini tidak istimewa, dia sudah lama memulai perkelahian. Pria berambut merah itu mendengus. Dia mengatakan beberapa hal kacau yang tidak bisa mereka pahami dan kemudian pergi ke arah lain. Jembatan ini sangat lebar sehingga dia dengan cepat menghilang dari pandangan. Dia jelas telah memutuskan untuk pergi sehingga mereka masing-masing dapat berjalan di jalan mereka sendiri. Orang tua, mengapa kita tidak bergandengan tangan dan membunuhnya? Memeriksa Long Chen. Long Chen tidak tertarik pada kehidupan orang itu, tapi dia penasaran dengan ingatannya. Dia ingin tahu dari ras apa dia berasal. Tempat ini tidak cocok untuk bertengkar. Lagi pula, tidak ada gunanya mengambil risiko seperti itu, kata lelaki tua itu. Long Chen mengangguk. Itu benar. Tidak ada harta yang bisa dirampas di sini. Long Chen memperkirakan bahwa orang ini telah menyerang karena dia telah melihat lelaki tua itu membawa senjata dari dunia luar di Netherworld. Dia ingin mengetahui alasannya dan dia ingin mencari jiwa Long Chen. Huff, anggap dirimu beruntung, dengus Long Chen di dalam pada pria berambut merah itu. Jika lelaki tua itu tidak ada, dia benar-benar ingin menangkap orang itu. Namun, sekarang dia harus menjadi anak yang penurut. Long Chen mengikuti lelaki tua itu, dan mereka bertemu dengan monster yang memegang rantai puluhan kali. Konsep ruang dan waktu sangat kacau di sini. Dia hanya bisa mendapatkan pemahaman umum tentang lingkungannya. Berdasarkan perhitungannya, mereka harus berjalan selama sehari untuk mencapai ujung jembatan. Adapun berapa jauh jaraknya, tidak ada cara untuk menghitungnya. Mereka tidak melihat pria berambut merah itu lagi. Berdasarkan kecepatan pria berambut merah itu, dia mungkin telah mencapai tempat ini jauh sebelum mereka. Namun, begitu mereka mencapai ujung, mereka melihat bahwa danau di depan mereka tidak berwarna darah, tetapi hitam. Itu seperti tinta. Sungguh energi kematian yang pekat. Ini adalah danau racun, teriak orang tua itu. Aura kematian danau itu benar-benar menakutkan. Hanya dengan menciumnya, dia bisa merasakan energi hidupnya memudar. Sepertinya tidak semua orang berjalan di jalan yang sama di dunia bawah. Longchen, kamu harus kembali. Tempat ini sangat berbahaya, kata lelaki tua itu. Danau hitam ini tampak lebih menakutkan daripada danau berwarna darah yang dilintasi kuji anjing. Bahkan tersiram air ini bisa sangat merepotkan. Saya akan baik-baik saja. Tunggu sebentar, aku akan menyiapkan satu set baju besi untukmu. Bola lumpur muncul di tangan Longchen, dan dia menyekanya di wajah pria tua itu. Orang tua itu tertangkap basah dan membiarkan Longchen menyeka lumpur di wajahnya. Dia mengamuk, Bocah, apa yang kamu lakukan? Jangan panik, aku akan membuatkanmu pelindung lumpur untuk menjamin keamananmu dari air hitam. Longchen tersenyum. Lumpur ini bukanlah lumpur biasa. Itu adalah tanah hitam yang berasal dari ruang kekacauan utama. Longchen yakin bahwa tanah kematian ini bisa menahan korosi air hitam. Orang tua itu mengira Longchen sedang mengacau, tetapi ekspresi Longchen serius, jadi dia membiarkannya terjadi. Dia dengan cepat terbungkus baju besi lumpur. Meski terlihat aneh, ini jelas hal yang bagus. Kamu tidak perlu terlalu berhati-hati sekarang. Tanah hitam saya bukanlah tanah biasa. Ini lengket dan harus mengikuti gerakan Anda. Selama Anda tidak merobeknya, itu tidak boleh jatuh, kata Longchen. Longchen mengeluarkan pedang. Itu adalah item ancestral, dan meskipun sudah rusak, itu masih sangat tangguh. Dia memasukkan ujungnya ke dalam air hitam. Ketika dia menariknya keluar, dia dan lelaki tua itu menghirup udara dingin. Bagian yang memasuki air hitam telah lenyap tanpa suara. Barang bagus. Longchen menelan ludah. Bocah, jangan bilang kamu ingin meminumnya. Marah orang tua itu setelah melihat ekspresi bersemangat Longchen. Longchen tersenyum nakal dan tidak menjawab. Dia mulai bekerja lagi dan dengan cepat membungkus kakinya dengan tanah hitam juga. Dia kemudian melangkah ke air hitam. Orang tua itu menjerit kaget. Sudah terlambat untuk menghentikan Longchen, tapi dia tercengang melihat Longchen menarik kakinya keluar. Kakinya masih di sana, baik-baik saja. Baik, mari kita pergi. Longchen tersenyum. Air hitam ini tidak bisa berbuat apa-apa pada tanah hitamnya. Jika dia tidak berpikir itu akan terlalu merepotkan, dia bahkan bisa membuat perahu kecil dari tanah hitam. Namun, itu akan memakan waktu terlalu lama. Keduanya melompat ke batang kayu yang mengambang. Tiba-tiba, mereka merasakan energi misterius yang menyegel energi mereka, jadi mereka tidak bisa menggunakan seni sihir di sini dan hanya bisa berjalan dengan patuh. Mereka berdua sekarang sangat lambat. Kabut hitam mengelilingi mereka, membuatnya tidak bisa melihat jalan ke depan atau ke belakang. Mereka hanya bisa melihat batang kayu yang mengapung di bawah kaki mereka. Yellow Spring Spot benar-benar menarik. Jalan ini seperti hidup seseorang. Melihat jalan ke depan dan ke belakang akan membingungkan orang. Jalan kembali tertutup kabut seperti jalan ke depan. Jika Anda mencoba mundur, satu langkah yang salah akan menyebabkan kematian. Daripada mundur dengan mata tertutup, lebih baik melanjutkan gerakan maju dengan mata terbuka. Anda tidak dapat melihat tujuan atau harapan Anda, tetapi Anda dapat melihat langkah Anda selanjutnya. Selama Anda bertahan, tidak peduli berapa lama jalannya, Anda akan mencapai akhirnya pada akhirnya. Namun, banyak orang yang meninggal selama proses tersebut karena mereka tidak dapat melihat harapan. Kadang-kadang mereka mungkin hanya selangkah dari pantai, tetapi keputusasaan mereka menyebabkan mereka jatuh, kata lelaki tua itu dengan emosional. Sebenarnya, lelaki tua itu tidak tahu bahwa ini adalah jalur mata air kuning. Dia hanya merasa bahwa situasi ini sangat mirip dengan jalan mata air kuning dalam cerita, jadi dia tergerak untuk mengatakan ini. Long Chen mengangguk. Mengatakan untuk terus berjalan kedengarannya sederhana, tetapi itu benar-benar sulit, terutama pada hari-hari ketika tidak mungkin melihat harapan. Keputusasaan tidak bisa dihindari. Namun, ahli sejati juga akan bertahan apakah mereka dapat melihat harapan atau tidak, karena mereka punya alasan mengapa mereka harus bertahan. Petik 2. Dia melihat ke jalur mata air kuning yang tak terbatas. Jalan di depan diselimuti, jalan belakang diselimuti kabut. Bukankah ini gambaran yang tepat dari situasinya saat ini? Dia tidak punya jalan kembali. Dia harus menemukan orang tua kandungnya dan memecahkan TKTK tentang asal-usulnya. Namun, sebelum dia bisa memecahkan TKTK ini, dia terlempar ke dunia yang penuh dengan musuh. Dia juga memiliki keluarga dari saudara laki-laki berdarah panas dan wanita cantik yang mengikutinya. Dia tidak bisa kembali, dia tidak hanya harus mencapai mimpinya, tetapi dia juga harus mencapai impian semua orang yang mengikutinya. Tidak peduli betapa berbahayanya itu, dia harus terus maju. Anak kecil, jangan ucapkan kata-kata orang tua dan lelah dunia, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Dia tidak menyangka Long Chen juga mengatakan hal seperti itu. Di matanya, Long Chen masih anak-anak. Long Chen tersenyum pahit, dia juga merasa seperti sudah tua. Ada banyak hal yang dia lihat lebih jelas, yang hanya membuatnya semakin lelah. Dia teringat kembali ketika dia dan Little Snow pertama kali meninggalkan kekaisaran Phoenix Cry. Saat itu, dia dipenuhi dengan harapan, dan dia ingin menjalani kehidupan yang tanpa beban. Dia berpikir bahwa semakin tinggi basis kultifasinya, semakin sedikit batasan yang dia miliki. Kerangka pikirannya telah berubah. Perubahan terbesar terjadi ketika Little Snow meninggal. Meskipun inti kristal salju kecil masih diberimakan oleh diagram jiwa segudang Mengki, Long Chen merasa seperti jantungnya ditusuk setiap kali dia memikirkan bagaimana salju kecil telah mati untuk melindunginya. Apakah seseorang menjadi dewasa atau tidak tidak tergantung pada usianya. Hal utama adalah apa yang mereka alami. Meskipun dia baru berusia 20-an, dia memiliki jantung yang berdebar kencang. Untungnya, dia masih memiliki beberapa orang yang belum dewasa untuk diajak bermain-main. Itulah satu-satunya saat Long Chen bisa merasa muda. Long Chen, ada yang salah. Monster ikan itu masih belum muncul. Apakah kita salah belok di suatu tempat? Teriak orang tua itu tiba-tiba. Bahkan setelah berjalan dalam waktu lama, tidak ada perubahan sedikitpun. Itu terlalu aneh. Itu benar-benar berbeda dari apa yang dialami ku jianying. Jangan terlalu curiga. Seniorku berjalan di jalur merah, sementara kami di jalur hitam. Itu normal untuk menjadi berbeda. Berhentilah mencoba mengguncang kepercayaan diri saya, kata Long Chen. Ini benar-benar agak aneh, tetapi mereka masih mengikuti batang kayu. Mereka tidak mungkin salah arah. Keduanya masih terus maju saat mata Long Chen berbinar. Dia melihat lampu merah di kejauhan dan mempercepat langkahnya. Dia dengan cepat melihat apa itu lampu merah. Itu adalah pria berambut merah. Saat ini, pria berambut merah itu diselimuti oleh cahaya merah yang melindungi dirinya dari kabut hitam. Kabut hitam terus-menerus menghantam penghalang seperti ular berbisa hitam. Ekspresi pria berambut merah itu sangat jelek. Auranya sudah sangat melemah, dan dia menyesuaikan kondisinya sambil berdiri di atas batang kayu yang mengambang. Long Chen langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Kabut inilah yang menjadi penyerang di sini. Namun, dengan tanah hitam yang melindungi mereka, kabut tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Melihat pria berjubah merah itu sangat lelah karena menghalangi kabut, Long Chen berpikir. Dia diam-diam mendekat. Saat dia bersiap untuk menyerang, pria berambut merah itu berbalik untuk melihat mereka. Dia kaget dan menangis dan melarikan diri ke kejauhan, menghilang dari pandangan. Sial, dia benar-benar lari. Long Chen menepuk kakinya sendiri. Dia hampir menangkapnya. Bab 1597, mengumpulkan air hitam. Pria berambut merah itu pasti menggunakan semacam kemampuan surgawi untuk secara paksa menahan kabut hitam. Namun, berdasarkan penampilan, melakukan itu sangat membebani dia. Baru sekarang lelaki tua itu menyadari bahwa alasan danau hitam ini tidak tampak menakutkan seperti danau berwarna darah adalah berkat tanah hitam Long Chen. Itu mengisolasi mereka dari kabut. Keduanya terus maju. Tidak ada kejutan atau bahaya, tetapi mereka tidak berani ceroboh. Bagaimanapun, tidak perlu mengambil risiko apapun. Stabilitas adalah hal terpenting di sini. Keduanya akhirnya mencapai ujung batang kayu yang mengapung, dan pusaran air dari sembilan kolam berwarna berbeda muncul. Ketika mereka menyaksikannya secara pribadi, pemandangan ini bahkan lebih menakjubkan. Mereka merasakan pengumpulan energi yang agung. Sepertinya semua tau dunia sedang berkonsentrasi di sini, seolah-olah ini adalah puncak dunia. Ketika dia melihat pusaran air sembilan warna, Long Chen merasakan 108 ribu bintangnya perlahan beredar. Seperti yang diharapkan, Indraku tidak salah. Sembilan danau ini memiliki semacam hubungan dengan seni tubuh hegemon bintang sembilan, Gumam Long Chen. Melalui penglihatan Ku Jianying, dia segera merasakan dorongan untuk datang ke sini ketika dia melihat danau ini. Itulah alasan utama mengapa dia memutuskan untuk mengambil risiko ini. Atau daripada mengatakan bahwa sembilan danau terkait dengan seni tubuh hegemon bintang sembilan, mungkin ada beberapa aspek darinya yang didasarkan pada konsep yang sama dengan seni tubuh hegemon bintang sembilan. Keduanya berdiri di tepi pusaran air. Aliran sembilan cairan itu seperti siklus kehidupan. Ada kegembiraan, kesedihan, kemarahan, siklus kelahiran dan kematian. Itu semua dalam siklus tanpa akhir. Menyesal sekali, saat aku kembali ke tubuh asliku, semua ingatan tentang dunia bawah ini akan lenyap. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Ku Jianying berhasil menyegel sebagian dari ingatannya tentang tempat ini, desah lelaki tua itu. Bagi kebanyakan ahli nether passage, ingatan terakhir mereka akan masuk ke gerbang. Segala sesuatu yang terjadi di dunia bawah akan terhapus. Tidak diketahui teknik apa yang digunakan Ku Jianying untuk mempertahankan sebagian dari ingatannya. Bahkan lelaki tua itu tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kemampuannya luar biasa. Orang tua itu awalnya ingin menceritakan apa yang dia lihat dalam ingatan Ku Jianying kepada Bos Bao dan yang lainnya. Namun, dia tercengang saat mengetahui bahwa kapanpun dia ingin mengatakannya, ingatannya tentang hal itu akan lenyap. Kemudian ketika dia tidak lagi ingin mengatakannya, ingatannya kembali. Rahasia dunia orang mati tidak bisa diungkapkan. Meskipun mereka berdua tahu beberapa rahasia dunia ini, hanya mereka yang bisa mengetahuinya. Mereka tidak dapat menularkannya kepada orang lain. Sayangnya, begitu lelaki tua itu meninggalkan dunia bawah, ingatannya tentang dunia bawah dari Ku Jianying mungkin juga akan terhapus bersama dengan ingatan baru ini. Sembilan danau ini adalah perwujudan dari Heavenly Tao. Mereka berisi prinsip-prinsip kehidupan, kematian, dan reinkarnasi, misteri kebangkitan dan kejatuhan alam semesta. Jika saya bisa memahaminya, bukankah saya akan bisa naik di masa depan? Kata orang tua itu dengan emosional. Namun, itu tidak mungkin. Tidak peduli seberapa banyak dia memahaminya di sini, pemahaman itu akan lenyap begitu dia pergi. Itu akan menjadi mimpi yang tidak bisa dia ingat. Ayo pergi. Orang tua itu melihat sebentar sebelum berbalik untuk pergi. Sungguh menyenangkan untuk bermimpi, tetapi melihat itu tidak berguna. Dia harus mulai bekerja. Long Chen menganggup tanpa mengatakan apapun. Dia tidak tahu bahwa tidak mungkin untuk memberitahu orang lain tentang dunia bawah. Hal utama adalah dia belum mencoba. Namun, bahkan jika dia melakukannya, itu tidak akan berguna. Meskipun dia telah melihat ingatan yang ditinggalkan Ku Jianying, perasaan itu tidak sekuat mengalaminya secara langsung. Long Chen pergi ke pusaran air bersama orang tua itu. Ada tangga lurus tempat mereka berdua turun. Dengan air terjun sembilan warna di sekitar mereka, Long Chen merasakan perputaran kosmos di dalam air. Sepertinya dia tersesat di sungai waktu. Waktu sepertinya berjalan cepat namun juga berdiri diam. Perasaan itu sangat sulit untuk dijelaskan. Sial, apakah wilayahku terlalu rendah untuk memahaminya? Mengutuk Long Chen. Saat ini, yang bisa dia rasakan hanyalah syok. Dia tidak dapat memahami arti sebenarnya di balik ini. Long Chen dan lelaki tua itu terus ke bawah. Saat mereka masih agak jauh dari dasar, air terjun mulai melambat dan mengalir kembali ke atas. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Ketika mereka sampai di tanah, mereka melihat sebuah kastil raksasa dengan gerbang raksasa. Ketika Long Chen melihat gerbang raka ini, sudah ada lusinan sosok lain di depannya. Di antara mereka ada pria berambut merah. Dia duduk dengan gaya lotus di sudut. Meskipun dia terlihat tenang, Long Chen tahu dia berpura-pura agar tidak terlihat lemah. Dia pasti sedang dalam pemulihan. Kabut hitam seharusnya menghabiskan banyak energinya. Meskipun mereka melihat aktingnya, Long Chen dan lelaki tua itu tidak mengeksposnya. Mereka memandang ke arah orang lain. Mungkin mereka seharusnya tidak digambarkan sebagai manusia. Banyak yang tidak sepenuhnya humanoid. Beberapa humanoid bersayap, beberapa tertutup sisik, beberapa memiliki ekor yang panjang. Ada banyak jenis makhluk hidup. Ada beberapa binatang raksasa di antara mereka juga. Hati Long Chen bergetar. Apakah benua surga bela diri benar-benar begitu kuat? Ada banyak ahli yang menyerang alam Netterpasej. Orang-orang ini bukan dari benua bela diri surga, atau tidak mungkin aku tidak mengenali mereka. Mereka datang dari wilayah lain, orang tua itu dikirim ke Long Chen saat mereka duduk untuk beristirahat. Jalur mata air kuning mungkin telah berlalu tanpa kejutan apapun, tetapi lelaki tua itu membutuhkan waktu untuk pulih dari kondisi ketegangan yang tinggi itu. Domain lain, tanya Long Chen. Alam semesta tidak hanya terdiri dari benua surga bela diri. Atau mungkin akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa benua surga bela diri hanyalah setitik debu di alam semesta. Karena pertempuran di era abadi, dunia terpecah, dan jalan kita menuju kenaikan terputus. Benua surga bela diri juga kehilangan hubungannya dengan seluruh dunia. Namun, ini adalah dunia bawah, tempat orang-orang datang saat mereka mati. Sangat mungkin untuk menemukan keberadaan dari dunia luar di sini, kata lelaki tua itu. Makhluk hidup ini semua diam dan menjaga jarak hormat satu sama lain. Namun, banyak dari mereka memandang Long Chen dan lelaki tua itu dengan kaget. Mereka terkejut di basis kultifasi Long Chen dan staff orang tua itu. Namun, mereka tidak sebodoh pria berambut merah itu, dan mereka tidak menyerang mereka berdua. Orang-orang ini semua menyimpan beberapa pikiran jahat. Bagaimana kalau saya mengirim Anda kembali ke jalur mata air kuning? Kata orang tua itu. Long Chen hendak menolak karena dia tidak takut pada orang-orang ini. Namun, dia juga tidak ingin lelaki tua itu khawatir dan itu mempengaruhi kondisi mentalnya. Dia mengangguk dan berbalik, tetapi ketika mereka melihat tempat tangga itu menyentuh tanah, ekspresi lelaki tua itu berubah. Di mana tangganya? Long Chen terkejut. Dia masih bisa melihat tangga, tapi orang tua itu tidak bisa. Mungkinkah setelah melewati jalur mata air kuning, para ahli yang menyerang alam Netter Passage tidak bisa kembali? Orang tua, tangganya masih ada untukku. Anda bisa terus maju, dan saya akan kembali. Aku akan menunggu kabar baikmu, kata Long Chen sambil naik kembali. Melihat Long Chen mampu naik, lelaki tua itu santai. Dia berjalan ke gerbang neraka. Di depan semua makhluk aneh itu, dia berjalan melewati mereka, menghilang di belakang mereka dan mulai benar-benar menyerang alam Netter Passage. Long Chen kembali ke danau hitam aslinya. Dia melambaikan tangannya, dan pilar air hitam membumbung ke arahnya. Pada saat yang sama, pusaran besar muncul di belakangnya, menyedot air hitam. Ruang kekacauan utama Long Chen telah tumbuh bersama dengan basis budidayanya. Itu sekarang sebesar seluruh bangsa kuno Grencia. Tanah hitam pusat juga lebarnya puluhan ribu mil. Hanya dengan pikiran, itu membentuk lubang raksasa, dan air hitam mengalir ke dalamnya. Hahaha, sukses. Long Chen tertawa. Air hitam ini mengandung udara kematian absolut, dan itu lebih kuat dari racun terkuat. Itu adalah alat pembunuh terbaik. Meskipun tanah hitam juga memiliki kekuatan untuk membunuh, itu hanya efektif melawan tumbuh-tumbuhan. Di sisi lain, air hitam ini efektif melawan semua makhluk hidup. Apapun yang tersentuh olehnya akan segera dihancurkan. Bahkan para ahli yang menyerang alam Netter Passage tidak tahan. Maka membunuh ahli bintang kehidupan seharusnya mudah, terutama jika mereka tidak memiliki item surgawi untuk melindungi diri mereka sendiri. Bagaimanapun, berdasarkan tes sebelumnya, bahkan item leluhur tidak bisa memblokirnya. Jika dia memiliki air hitam ini selama konvensi pembantaian naga, maka bukankah dia akan bisa membantai musuh-musuhnya sampai akhir hanya dengan kencing. Saat Long Chen tersedot ke dalam air hitam, dunia tiba-tiba mulai bergetar dengan gelisah. Long Chen langsung merasakan bahaya dan berhenti. Long Chen melihat sekeliling dan tidak melihat apa-apa. Begitu dia berhenti, sensasi bahaya yang menakutkan perlahan memudar. Apa? Pelit ini. Aku bahkan tidak bisa mengambil sedikit air. Long Chen menyadari bahwa mengambil air hitam ini telah menyentuh salah satu hukum jalur mata air kuning. Jika dia terus meminumnya, dia mungkin dibunuh oleh hukum itu. Melihat ke dalam ruang kekacauan utama, dia melihat danau sepanjang 30 mil di dalamnya. Sudah cukup banyak air hitam. Jika air hitam ini melambangkan kematian, maka air putih harus melambangkan kehidupan. Karena saya hanya mengambil air hitam, itu menyebabkan ketidakseimbangan. Biarkan saya melihat apakah saya dapat mengambil air kehidupan dan kemudian air hitam lagi. Petik 2 Long Chen mengambil lebih banyak tanah hitam, dan mencampurnya dengan cabang-cabang pohon dunia sebagai fondasinya, dia membuat perahu kecil. Dia memanggangnya dengan api dan kemudian membuat dayung dari tanah hitam juga. Dia mulai ngebut di sepanjang air dengan perahu. Bab 1598, Wanita Kupu-Kupu Perahu kecil itu melaju kencang. Hanya sekali Long Chen mencoba mendayung, dia menemukan bahwa danau ini menyebabkan kecepatan mendayungnya berkurang secara dramatis. Huff, aku menolak untuk menerima ini. Long Chen membuat dayung lain di atas kapal dan kemudian mulai mendayung dengan sekuat tenaga. Dayung itu tampak seperti roda saat dia memutarnya, dan perahu kecil itu hampir mulai terbang saat terpantul di sepanjang air. Dengan kecepatannya yang meningkat, dia dengan cepat meninggalkan danau hitam dan tiba di sebuah danau oranya. Di wilayah ini, sepertinya gravitasi tiba-tiba meredah, dan akibatnya, mendayung yang cepat menyebabkan kapalnya terbang ke udara. Sepertinya setiap daerah mewakili hukum yang berbeda. Apapun, mendapatkan air putih itu lebih penting. Waktu di sini pasti berbeda. Jika seratus tahun berlalu di dunia luar saat saya di sini, itu akan buruk. Petik 2 Tidak mungkin merasakan aliran waktu di sini. Meskipun seratus tahun agak dilebih-lebihkan, jika beberapa tahun telah berlalu ketika dia kembali, lalu siapa yang tahu apa yang bisa terjadi? Sekte Suantian Dao masih dikelilingi oleh musuh yang kuat. Long Chen dengan cepat menyeberangi danau oranya. Ketika dia terbang di atas jembatan kayu yang mengambang, makhluk hidup bergoyang di atasnya, dan sepertinya dia tidak bisa mempertahankan pusat gravitasinya. Ketika melihat perahu Long Chen terbang di atasnya, itu menjerit kaget dan hampir jatuh. Long Chen meninggalkan wilayah oranya dan memasuki wilayah ungu. Begitu dia melakukannya, dia merasakan sesuatu. Dia buru-buru meletakkan perahu dan melangkah ke danau. Tanda petir yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan danau. Dengan petir lima warna melilitnya, Long Chen langsung berlari melewatinya. Danau umu ini sebenarnya mengandung kekuatan petir. Dengan petir lima warna miliknya sendiri, kekuatan petir ini tidak dapat melakukan apapun padanya. Namun, dia masih merasakan sensasi menyengat di kakinya. Itu membuatnya sangat penasaran. Kekuatan gunturnya adalah salah satu kekuatan yang murni, sedangkan kekuatan guntur danau adalah petir yin yang aneh. Sebagian dari kekuatannya mampu melewati perlindungan petir lima warna. Namun, itu bahkan bukan cedera, hanya sensasi yang menyengat. Meskipun Long Chen tidak bisa terbang, dia secepat kilat saat dia melintasi wilayah ini. Seekor binatang petir tiba-tiba muncul, menghalangi jalan Long Chen. Itu adalah ikan petir yang aneh. Ia membuka mulutnya, mencoba menelannya. Minggir. Long Chen langsung menamparkan ikan itu. Namun, dia ingat untuk tidak membunuh makhluk ikan ini. Jika tidak, itu akan menyebabkan lebih banyak lagi dari mereka untuk menyerangnya. Ikan aneh itu mengeluarkan raungan marah dan sekali lagi menyerang Long Chen. Kecepatannya sangat mengejutkan dengan ekor raksasanya. Sayap petir muncul di punggung Long Chen, dan kecepatannya langsung meningkat. Dua sosok cepat sekarang terlihat melaju di sepanjang puncak danau ungu. Bahkan di dalam domainnya sendiri, ikan petir tidak bisa mengejarnya. Riaq menyebar saat Long Chen menginjak tanah, mengaktifkan rem daruratnya. Danau biru ada di depan. Air biru sangat tenang, tapi dia merasakan bahaya yang menakutkan dari danau ini. Meskipun Long Chen berhasil menghentikan dirinya sendiri, ikan di belakangnya tidak memiliki rem darurat. Long Chen menghindari usahanya untuk menelannya, dan itu melesat ke wilayah biru. Itu menabrak permukaan danau, tapi alih-alih meningkatkan pancuran air, bahkan tidak ada setetes pun yang dipindahkan. Waktu sepertinya berhenti, saat ikan petir menyentuh permukaan air, waktu seolah membeku. Itu tetap dalam postur aslinya, hampir menyentuh permukaan air. Ice Qi yang menakutkan. Long Chen terkejut melihatnya tiba-tiba berhenti. Namun, kristal es dengan cepat mulai muncul di sekitarnya. Kristal-kristal itu sangat kecil dan hampir mustahil untuk diperhatikan. Itu membuat jantung Long Chen berdebar kencang. Ikan petir ini tidak memiliki tubuh fisik yang sebenarnya. Itu terdiri dari petir. Betapa menakutkannya Ice Qi ini untuk membekukannya. Sial, betapa berbahayanya. Long Chen belum pernah menemui hal seperti itu. Air es ini bahkan lebih menakutkan baginya daripada air kematian. Sayangnya, dia tidak bisa menerima semua itu seperti bagaimana dia mengambil air hitam. Jika dia melakukannya, mungkin semua pohon dunia dan bahan obat berharga di ruang kekacauan utamanya akan dihancurkan. Ah, hal yang paling menyakitkan adalah melihat barang bagus tapi tidak bisa mengambilnya. Long Chen kesal. Dunia bawah jelas merupakan tempat yang bagus dengan semua jenis item pembunuh. Namun, dia tidak punya cukup waktu untuk mempelajarinya. Api emas muncul di kaki Long Chen saat dia memanggil Heaven Inch In Rating Flame. Dia dengan hati-hati melangkah ke air biru. Sial, dingin sekali. Long Chen menghirup udara dingin. Bahkan dengan Heaven Inch In Rating Flame, dia tidak bisa sepenuhnya memblokir Ice Key. Rasanya seperti jarum menusuk dia dari dasar kakinya. Jarum itu sangat panjang hingga menusuk tulangnya. Rasa sakit itu bahkan tidak tertahankan untuk Long Chen. Danau es ini konyol. Long Chen melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya. Tempat ini tidak jauh dari pusaran air tempat sembilan danau berkumpul. Karena dia tidak tahu berapa lama danau itu, atau berapa lama untuk melewatinya, siapa yang tahu apakah sesuatu akan menghalangi jalannya lagi atau tidak. Aku akan mengambil risiko itu. Long Chen mengatupkan giginya. Meningkatkan kekuatan apinya, dia berlari melintasi air. Sial, sial, sial. Sosok yang menyala terlihat melesat di atas air. Long Chen berkeringat karena kesakitan. Lututnya sangat sakit setiap kali dia menggerakkannya. Saat dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia mencapai jembatan dari kayu gelondongan yang mengapung. Dia segera melompat ke atas mereka. Seluruh tubuhnya tertutup es sekarang. Begitu dia melompat ke batang kayu yang mengapung, dia merasa seperti seluruh tubuhnya telah membeku kaku. Huo Long terbang keluar dari lengan Long Chen dan membungkus dirinya di sekelilingnya, mengeluarkan Ice Qi. Ice Qi terlalu kuat. Pada awalnya, Huo Long mampu memblokir sebagian besar darinya. Namun, karena terus menyerang tubuh Long Chen, kekuatan Huo Long secara bertahap ditekan olehnya. Oleh karena itu, semakin banyak Ice Qi terkumpul di tubuh Long Chen. Jika bukan karena konstitusinya yang kuat, dia sudah lama meninggal. Meskipun dia tidak kehilangan nyawanya, dia telah kehilangan setengahnya sekarang. Huo Long hanya bisa perlahan-lahan mengeluarkannya sekarang. Setelah semua Ice Qi dikeluarkan, Long Chen menghela nafas lega. Huo Long benar-benar mengeluarkan suara seperti manusia saat merangkak kembali ke lengan Long Chen. Hahaha, itu bukan salahmu. Kamu masih kecil. Setelah kamu tumbuh dewasa dan memurnikan beberapa kristal surgawi, kamu akan dapat memblokirnya sepenuhnya. Long Chen menghibur. Huo Long sebenarnya menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa memblokir Ice Qi. Sebenarnya, Huo Long sudah sangat kuat. Itu mampu melepaskan kekuatan penuh dari api pembakaran surga. Namun, karena Lei Long telah melahap petir lima warna dan menyerap kekuatan petir surgawi, kekuatannya telah melampaui Huo Long. Baik Huo Long dan Lei Long tumbuh lebih cerdas dan bahkan mulai memahami beberapa emosi manusia. Long Chen harus menjaga emosi mereka. Kristal api yang dia peroleh di wilayah api naga langit di Pilfali telah diserap. Adapun kristal api surgawi tertinggi yang telah menjadi bagian dari formasi untuk menyegel monster Aldeville, kualitasnya terlalu tinggi untuk diserap oleh Huo Long. Jadi kekuatannya tidak meningkat dalam beberapa saat. Di sisi lain, Lei Long makan sampai kenyang setiap hari. Kekuatannya terus meningkat. Baru saja, Lei Long telah melakukannya dengan sangat baik dalam membantu Long Chen melewati wilayah ungu. Tetapi Huo Long tidak melakukannya, menyebabkannya merasa bersalah. Saat Long Chen menghibur Huo Long, sesosok muncul di depan. Itu adalah wanita kurus dengan sepasang sayap di punggungnya. Sayapnya lebar, seperti kupu-kupu. Mereka berwarna cerah dan cantik. Wanita itu sendiri juga sangat menakjubkan. Dia tampak seperti sebuah karya seni, dengan setiap bagian dari dirinya tampil sempurna. Dia juga termasuk ras yang tidak dikenali oleh Long Chen. Sayapnya perlahan mengepak, dan ribuan rune terlihat berkedip-kedip saat bergerak. Rasanya seperti ada ilusi atau fantasi yang menyelimuti dirinya. Ice Qi tidak bisa menyentuhnya. Tentu saja, dia baru saja menyeberang di atas batang kayu yang mengapung. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa begitu acuh-ta'acuh jika dia berdiri di atas air yang sebenarnya. Ketika dia melihat Long Chen sedang beristirahat di kayu, dia terkejut. Dia menemukan bahwa basis kultifasi Long Chen terlalu rendah. Selanjutnya, dia bahkan tidak menggunakan kemampuan surgawi untuk memaksa Ice Qi ini. Long Chen mundur ke samping sedikit, artinya dia bisa lewat dan dia tidak akan menyerangnya. Wanita itu menatap Long Chen sebentar. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara, tetapi Long Chen tidak bisa mengerti apa yang dia katakan. Wanita itu memandang Long Chen dengan aneh dan tidak mencoba untuk berbicara lagi. Dia perlahan berjalan melewati Long Chen, tapi tatapannya tertuju padanya, waspada terhadap serangan diam-diam. Penjaga Long Chen juga dinaikkan. Bagaimanapun, ini adalah ahli yang kuat yang menyerang alam Netterpasej. Selain itu, semua makhluk aneh ini memiliki kemampuan surgawi yang aneh. Keduanya sekarang berada di satu batang kayu, yang panjangnya hanya enam meter. Pada jarak sedekat itu, setiap serangan diam-diam bisa berakibat fatal. Long Chen menatapnya dengan cermat, dan dia balas menatap dengan cermat. Saat mereka berdua lewat satu sama lain, sosok raksasa muncul dari depan, dan ruang mulai bergemuruh. Ekspresi wanita itu berubah, dan ketakutan terlihat di matanya. Bab 1599, Singa berkepala tiga warna darah. Sosok yang muncul adalah singa setinggi 300 meter yang ditutupi bulu berwarna darah. Ia memiliki tiga kepala, satu besar dan dua yang lebih kecil, tumbuh dari sisi lehernya. Itu memancarkan tekanan yang menakutkan. Semua rambutnya berdiri tegak, energi api yang kuat berasal darinya, memutar ruang di sekitarnya. Energi api yang sangat kuat, itu sama sekali tidak kalah dengan Heaven In Chin Rating Flame. Long Chen terkejut dengan pemandangan itu. Sejak dia datang untuk memiliki api pembakaran surga, dia belum menemukan api lain yang sekuat itu. Singa itu mengaum ke arah Long Chen. Meskipun Long Chen tidak mengerti apa yang dikatakannya, dia bisa mengatakan arti umumnya, jika kamu tidak ingin mati, enyahlah. Singa itu tidak berhenti saat ia berlari ke depan. Itu tidak memberi Long Chen atau wanita kupu-kupu kesempatan untuk menyingkir. Itu sangat tirani. Bulu merahnya bersinar, dan nyala api terus-menerus keluar darinya. Tidak mungkin mereka berdua bisa keluar dari jalan sempit ini. Long Chen melihat wajah pucat wanita kupu-kupu. Melihat sayapnya, dia menyadari dia harus lemah untuk menembak. Kemungkinan besar, sayapnya akan hancur jika tersentuh oleh api yang kuat ini, dan disitulah sebagian besar kekuatan basis kultifasinya berada. Namun, jika dia melompat ke dalam danau, dia akan langsung membeku dan terbunuh. Dia panik. Berengsek, aku pernah melihat orang yang kejam tapi tidak ada orang yang lebih tirani dariku. Long Chen meraih lengan wanita kupu-kupu itu dan melemparkannya ke udara. Dia menjerit kaget. Berlutut, Long Chen meraung. Dia melompat ke udara dan meninju kepalanya yang besar. Ledakan. Riak ungu melonjak di danau, dan gelombang aiski melonjak ke langit. Long Chen dan singa jatuh dari batang kayu yang mengapung dan masuk ke danau. Di udara, wanita kupu-kupu itu masih mengeluarkan tangisan kaget. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dikatakan Long Chen, dia tahu bahwa dia telah menyelamatkannya. Namun, dia tidak bisa menyelamatkannya sekarang karena dia telah jatuh ke dalam danau. Di tempat ini, sayap kuatnya tidak berguna. Dia mencapai puncaknya di langit setelah dilempar dan perlahan turun. Singa muncul, berdiri di atas danau. Api menyelimuti tubuhnya, dan tanda dewa muncul di kakinya. Itu tidak membeku. Long Chen juga diselimuti api, berdiri di atas danau dan menatap singa. Singa itu menginjak air, berubah menjadi kilatan cahaya merah yang menembak ke arah Long Chen. Tadi, tak satu pun dari mereka berhasil mendapatkan keuntungan dari yang lain. Namun, Long Chen telah menyerang dari posisi diam, sementara singa itu menyerang ke depan. Bahkan dalam kekuatan setelah itu menunjukkan bahwa kekuatan mentah Long Chen melebihi kekuatan singa. Aku pikir kamu sangat tangguh, tapi kamu hanya sekuat ini. Tombak api muncul di tangan Long Chen, dan dia menikam singa itu. Cakar raksasanya bertemu dengan tombak Long Chen. Ledakan. Singa itu benar-benar terlempar ke udara karena serangan Long Chen. Itu mendengus kesakitan saat jatuh kembali. Wanita kupu-kupu itu menatap dengan kaget. Dia tidak pernah membayangkan manusia yang tampaknya lemah ini akan lebih menakutkan daripada singa. Dia segera berlari di sepanjang batang kayu begitu dia mendarat dan berhenti di dekat pusaran air. Jika dia jatuh, dia akan aman. Namun, dia tidak segera pergi. Sebagai gantinya, dia menyaksikan Long Chen melawan singa. Singa itu mengaum mengguncang surga. Semua bulunya berdiri tegak, dan tubuhnya tampak semakin besar. Tiba-tiba, dua kepala lainnya membuka mulut mereka juga. Tiga sinar cahaya pedang ditembakkan ke Long Chen. Long Chen merasa kedinginan, merasakan bahaya fatal dari mereka. Long Chen segera menghindar. Sayap petir muncul di punggungnya saat dia langsung berakselerasi ke puncaknya. Mengejutkan, luka besar muncul di danau tempat cahaya pedang pertama menghantam. Tetesan air memenuhi udara dan berubah menjadi kristal beku. Long Chen segera melepaskan dinding api, menghalangi kristal es. Dia pasti tidak bisa menyentuh itu. Jika saja permukaan airnya begitu menakutkan, lalu bagaimana dengan air yang menyembur keluar dari danau? Long Chen melompat ke depan, menyerbu ke arah singa. Ia membuka mulutnya, dan tiga sinar cahaya pedang ditembakkan lagi. Mereka tampak seperti menembak bersama, namun ada jeda yang aneh di antara mereka. Mereka datang dari sudut yang berbeda, dan menurut alasan, tidak peduli bagaimana dia menghindar, dia akan diserang oleh salah satunya. Ini adalah salah satu kemampuan surgawi singa, dan itu sangat kuat. Namun, tubuh Long Chen berputar dengan aneh, dan dia berhasil menghindari semuanya. Kecepatannya terlalu cepat bagi seseorang untuk melihat bagaimana dia melakukannya. Mengaktifkan indera ke enam benar-benar bagus. Jika sebelumnya, Long Chen hanya akan bisa menerima serangan ini secara langsung. Namun, sekarang dia bisa menggunakan indera ke enamnya untuk menghindari gerakan ini. Setiap gerakan yang melibatkan tipu daya tidak akan bisa membodohinya. Kepalanya juga lebih jernih dari sebelumnya. Dia bisa dengan jelas menghitung waktu serangan apapun yang datang untuknya. Jadi tiga serangan aneh ini tidak bisa menyerangnya. Tidak peduli seberapa kuat gerakan itu, jika itu tidak bisa mengenai dia, itu akan sia-sia. Memiliki indera ke enam ini sangat membantu. Long Chen merasa seperti seorang amatir sebelum membuka indera ke enamnya. Baru sekarang dia benar-benar ahli. Singa itu tampaknya terkejut karena Long Chen bisa menghindari serangannya dengan begitu mudah. Selain itu, kecepatannya belum turun. Tiba-tiba meraung, dan tubuhnya tumbuh secara eksplosif. Itu sekali lagi membuka tiga mulutnya, dan tiga baut besar cahaya pedang menembus angkasa. Pada saat ini, Long Chen sudah dekat dengannya, dan sekarang tubuhnya telah tumbuh lebih besar, serangan ini terlalu besar untuk bisa dihindari Long Chen. Kamu ingin memaksaku bertukar posisi? Tidak masalah bagiku. Pisahkan surga enam. Petik dua. Tombak api di tangan Long Chen berubah menjadi bila api. Gambar pedang besar yang menyala membumbung ke langit. Gambar pedang besar itu menabrak tiga baut cahaya pedang. Api meledak, dan kekuatan yang sangat besar menyebabkan air di sekitar mereka meledak. Kristal yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Di kejauhan, perempuan kupu-kupu menutupi mulutnya. Dia tidak menyangka dua orang gila akan memulai pertarungan hidup dan mati di tempat seperti itu. Ketika apinya lenyap, itu mengungkapkan lubang besar di danau. Gelombang begelombang telah membeku. Di dalam gelombang beku itu ada Long Chen dan singa berkepala tiga. Mereka telah berubah menjadi patung beku. Suara retakan terdengar saat es yang membungkus mereka berdua hancur pada saat bersamaan. Long Chen menebas pedang apinya ke singa sekali lagi. Bulu singa itu mulai mereduk. Melepaskan serangan kuat yang berurutan telah menghabiskan banyak energinya. Makanya, itu berbalik untuk lari. Kamu ingin lari? Tidak masalah, Anda harus meninggalkan sesuatu. Apa menurutmu kau bisa membuatku melakukan begitu banyak pekerjaan tanpa hasil? Raung Long Chen. Dia menembak setelah singa. Singa itu menggunakan semacam seni rahasia, dan bulunya mulai menyala. Itu berakselerasi, bahkan lebih cepat dari Long Chen. Namun, Long Chen telah mengambil inisiatif, dan tubuh singa itu terlalu besar untuk dihindari sepenuhnya. Serangan Long Chen akhirnya mengambil salah satu kakinya. Hahaha, kaki juga tidak buruk aja, apa-apaan ini. Long Chen baru saja menangkap kaki itu ketika tiba-tiba menghilang menjadi riak. Apakah kamu idiot? Tak satupun makhluk hidup di sini berada dalam tubuh fisik mereka. Apa yang Anda harapkan setelah membuang banyak waktu dan tenaga? Cibiran Evil Moon terdengar di kepala Long Chen. Semua kartu truf Long Chen telah dipindahkan ke ruang kekacauan primalnya sebelum memasuki dunia bawah, dan Long Chen bisa memanggil Evil Moon kapanpun dia mau. Lebih jauh, Evil Moon bisa melihat semua yang bisa dilihat Long Chen. Long Chen sebenarnya telah melupakan ini dan telah berpikir untuk membawa kembali singa untuk mempelajarinya. Namun, dia berdali, Cih, apa yang kamu mengerti? Ini disebut mengajarkan pelajaran. Jika Anda bahkan tidak melampiaskan hal seperti itu, apakah Anda akan menjadi seorang pria? Petik 2. Long Chen kembali ke batang kayu yang mengapung. Bahkan setelah pertempuran sengit seperti itu, dia belum mendapatkan apa-apa. Hanya pada saat ini dia merasakan rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Tanpa disadari, Ice Qi sudah menginvasi meridiannya. Dia segera mulai mengedarkan energi apinya untuk mengeluarkannya. Tepat pada saat ini, wanita kupu-kupu itu perlahan berjalan ke arahnya. Bab 1600, Perselingkuhan Wanita itu mengusap tangan kanannya di depan dadanya, kemungkinan besar sebagai semacam etiket yang aneh dan kuno. Long Chen tidak tahu apa yang dia katakan, tetapi berdasarkan ekspresinya, dia menduga dia berterima kasih padanya. Tidak perlu sopan, itu adalah, pria besar dan berbulu, dia terlalu menjengkelkan, aku tidak suka penampilannya. Aku hanya melampiaskan, Long Chen mulai memberi isyarat saat dia berbicara, menceritakan sebuah cerita dengan lengan dan ekspresinya, berharap dia akan mengerti. Mungkin jika Anda tidak memberi isyarat, dia akan mengerti lebih baik. Tapi menurutku, sepertinya kamu mencoba merayunya, kata Efil Moon sambil tertawa. Cih, bagaimana bisa kemampuan komunikasiku seburuk itu? Amarah Long Chen. Dia pikir dia menunjukkan apa yang ingin dia katakan dengan sangat jelas. Melihat ekspresi Long Chen, wanita itu tertawa. Namun, sepertinya merasa itu tidak sopan, dia dengan cepat berhenti. Dia mulai berbicara lagi, dan mengikuti Long Chen, juga mulai memberi isyarat. Namun, dia tidak dapat memahami apapun yang ingin dia katakan. Lebih jauh, dia menemukan bahwa fluktuasi spiritualnya sangat berbeda dari miliknya. Tidak ada cara untuk berkomunikasi. Alhasil, keduanya hanya saling memandang tanpa daya. Setelah beberapa saat, Long Chen merasa sudah cukup istirahat. Dia mengucapkan selamat tinggal, selamat tinggal, wanita cantik. Long Chen tidak ingin membuang waktu lagi. Dia ingin mengambil air putih. Namun, wanita itu menangkapnya sebelum dia bisa pergi. Memegang tangannya, dia tiba-tiba berlutut, menyebabkan Long Chen melompat kaget. Hei, apa kau sedang melamar? Itu terlalu mendadak. Saya harus kembali dan membicarakan hal ini dengan istri saya yang lain dulu. Teriak Long Chen. Wanita itu mengabaikan apapun yang dia katakan. Dia menutup matanya dan mulai menggumamkan sesuatu. Cahaya suci mulai bersinar dari wajahnya. Evil Moon, apa yang dia katakan? Ini tidak mungkin upacara pernikahan, kan? Tanya Long Chen. Berhenti bermimpi. Meskipun saya tidak tahu apa yang dia katakan, ini jelas sebuah doa. Mungkin dia memberkati seni sulit Anda untuk terus berkembang melampaui kesempurnaan sehingga Anda dapat memajukan keseluruhan seni. Petik 2. Berengsek. Mengutuk Long Chen. Dia menemukan bahwa Evil Moon tumbuh semakin tidak dapat diandalkan, meskipun mereka sekarang rukun lebih baik. Wanita itu akhirnya membuka matanya. Dia benar-benar meninggalkan ciuman dalam di punggung tangan Long Chen, menyebabkan dia melompat. Dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu dan tercengang. Jejak bibirnya tertinggal di punggung tangannya begitu dia selesai. Long Chen tahu dia ditakdirkan. Begitu dia kembali, bagaimana dia bisa menjelaskan ini? Apa yang akan dilakukan Tang Wan R padanya? Namun, dia kemudian menyadari bahwa tanda ini akan hilang begitu dia kembali ke tubuh fisiknya, dan tidak akan ada bukti bahwa itu pernah terjadi. Mungkinkah ini rahasia? Rahasia yang legendaris. Setelah memberinya ciuman ini, wanita itu dengan hormat membungkuk ke arahnya, berbalik, dan pergi. Pada akhirnya, perselingkuhan legendaris itu tidak pernah terjadi. Hahaha, tawa Efil Moon cukup menyenangkan. Diam, tawa Anda terdengar terlalu jelek. Amarah Long Chen. Tawa Efil Moon semakin bertambah gembira. Long Chen mengutuk. Energi api menyelimuti dirinya lagi, dan dia bergegas pergi. Dengan pengalaman sebelumnya dengan invasi Aiski, tubuhnya tampaknya telah membentuk perlawanan tertentu terhadapnya, dan itu tidak sesakit yang pertama kali. Meskipun Aiski masih berhasil menyerang tubuhnya, dia mampu menahannya. Long Chen dengan cepat mencapai ujung wilayah biru. Danau Merah ada di depan. Ini adalah Danau Merah yang ditemui Ku Jianying. Long Chen mengeluarkan perahu hitam itu sekali lagi. Dia menemukan bahwa tanah hitam ruang primal chaos benar-benar ajaib. Bahkan Danau Merah tidak bisa berbuat apa-apa. Baru kemudian dia melompat ke perahu dan mulai menggunakannya lagi. Dia mengalami masalah segera setelah memasuki wilayah merah. Salah satu monster ikan menyerangnya. Dia telah menguji air dan menemukan bahwa air itu sangat lengket. Tidak ada cara bagi kekuatan petir atau energi apinya untuk melewatinya. Jika dia jatuh dari kapal, itu mungkin akan merepotkan. Selain itu, dia tidak bisa membunuh makhluk ini, atau lebih banyak lagi dari mereka yang akan ditarik. Maka akan menjadi sulit untuk maju. Monster ikan itu panjangnya 30 meter. Perahu mungilnya seperti mainan dibandingkan dengan itu. Monster ikan itu tidak mencoba memakan Long Chen. Itu sebenarnya bermain dengan perahu, menggunakannya sebagai bola. Ini melempar Long Chen ke kiri dan ke kanan. Long Chen mengabaikannya pada awalnya, berpikir bahwa dia akan bosan bermain dan pergi. Namun, sepertinya itu sangat menyenangkan. Terkadang, itu melemparkan Long Chen ke udara, membuatnya mual. Sial, apa aku terlalu memberimu wajah? Long Chen dengan marah menamparkan monster ikan itu, membuatnya terbang. Basis budidayanya tidak terlalu kuat, jadi Long Chen hanya menggunakan sedikit kekuatan untuk menghindari membunuhnya. Apa yang membuat Long Chen jengkel adalah karena dia telah memasuki dunia bawah dengan lelaki tua itu, dia hanya bisa turun ke pusaran air dari jalur Danau Hitam. Di daerah lain, dia tidak bisa turun. Itulah mengapa satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berkeliling melalui daerah lain. Di dasar pusaran air, dia tidak dapat menemukan jalan lain ke atas. Kemudian begitu dia kembali menaiki tangga di wilayah Hitam, bahkan tangga itu telah lenyap, jadi dia bahkan tidak bisa turun kembali. Jalur mata air kuning ini terlalu aneh. Itu memiliki hukumnya sendiri yang tidak dipahami Long Chen. Monster ikan itu mengeluarkan raungan marah dan menyerang balik Long Chen setelah ditampar. Brengsek, tunggu saja. Long Chen kembali ke wilayah sebelumnya. Menggunakan tanah hitam, dia membuat rantai dan memanggangnya dengan heaven-inching rating flame. Kedengarannya aneh karena heaven-inching rating flame dikatakan dapat membakar apapun yang ada. Namun, itu tidak dapat menyulut tanah yang hitam dan lengket ini. Selain itu, menggunakan tanah untuk membentuk rantai juga terdengar aneh. Rantai yang dihasilkan sangat kuat dan fleksibel. Long Chen membuat dua rantai 300 meter, serta dua kait besar. Saat Long Chen sedang mengerjakan perbatasan antar daerah, monster ikan itu meraung padanya. Ia tidak berani pergi ke wilayah itu, tetapi juga tidak mau pergi. Brengsek, setelah menyelesaikan rantai, Long Chen melemparkannya ke monster ikan. Kait tajam di ujung rantai digali tepat ke dalamnya, menyebabkannya menjerit dan bergegas pergi. Tarik perahuku untukku, Long Chen duduk di perahu kecil dan memegang rantai. Perahu mulai melaju di atas air di belakang monster ikan itu. Namun, jalur yang dilaluinya bukanlah garis lurus. Itu terus berputar saat monster ikan mencoba melepaskan rantainya. Namun, ada duri yang tak terhitung jumlahnya dikait, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Long Chen terus menerus menarik rantainya, menyebabkan monster ikan itu mengaung kesakitan. Monster ikan ini sangat aneh. Tubuh bagian atasnya hampir seperti manusia. Ia memiliki dua tentakel panjang, sedangkan kepalanya memanjang dan bertanduk. Mulutnya penuh dengan gigi tajam, dan tubuh bagian bawahnya memiliki lusinan ekor yang panjang. Setiap ekor berakhir dengan sirip. Huff, kamu mau turun. Bangun di sini. Petik 2 Saat monster ikan itu mencoba menyelam untuk menarik Long Chen ke dalam danau, Long Chen berhenti. Monster ikan itu segera ditarik ke udara. Ini mencoba beberapa kali tanpa pernah lepas dari kendali Long Chen. Ia hanya bisa berenang ke depan. Jika menyimpang, dia akan menarik rantainya, dan jika melambat, dia akan menyetrumnya dengan jarum kilat. Pada akhirnya, monster ikan itu dengan patuh menarik perahu Long Chen ke depan. Ada makhluk hidup berambut panjang di tengah-tengah melintasi danau merah. Dia memblokir serangan monster ikan ketika dia melihat monster ikan aneh lainnya sedang melaju ke arahnya. Dia segera menjadi pucat. Meskipun monster ini tidak kuat, mereka memiliki kekuatan aneh yang menggerogoti penghalang pertahanannya. Hanya satu batasnya. Jika yang lain datang, dia akan dikutuk. Mush, bubur, lebih cepat, apa yang anda impikan? Waktu saya sangat berharga. Petik 2 Teriakan arogan terdengar, monster ikan itu melesat melewatinya, dan kemudian dia melihat sosok lain tepat di belakangnya. Monster ikan dan sosok itu melesat melewatinya dalam sekejap. Astaga, apa itu? Teriak makhluk hidup itu. Eh, dia tahu bahasa manusia. Long Chen berhasil menangkap apa yang dikatakan makhluk itu. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan makhluk hidup yang berbicara bahasa yang sama dengannya. Dia memiliki keinginan untuk kembali dan mengajukan pertanyaan kepadanya, namun, dia juga tidak ingin membuang waktu. Dia memutuskan untuk membiarkan monster ikan itu terus menariknya. Bubur! Bubur! Saat Long Chen mendesaknya, dia melihat itu sudah berbusa di mulut dari betapa lelahnya itu. Namun, Long Chen tidak peduli jika itu mati. Bukankah dia menganggap dirinya sangat buruk? Pada awalnya, dia dipaksa untuk menahan serangannya tanpa bisa membalas. Sekarang tabel telah berubah. Benda ini mungkin tidak terlalu kuat, tapi kemampuan pemulihannya cukup luar biasa saat berada di dalam danau ini. Selama tidak mati, itu akan pulih dengan cepat. Danau putih dengan cepat muncul di depannya. Namun, begitu dia mendekatinya, monster ikan itu menolak untuk maju tidak peduli seberapa Long Chen memukulnya. Sepertinya dia sangat ketakutan dengan danau putih itu. Long Chen hanya bisa melepaskannya. Namun, sekarang rantainya memiliki dua bongkahan besar daging di atasnya. Monster ikan itu mengaum dan melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Itu tidak berani melakukan apapun pada Long Chen lagi. Long Chen perlahan mendayung melintasi jarak yang tersisa. Dia merasakan energi kehidupan yang sangat besar datang dari danau putih. Namun, saat dia mendekatinya, dia merasakan bahaya. Cahaya hitam keluar dari air ke arahnya. Terima kasih telah menonton!